Pendekar pedang dari Butong Jelit 13. Belajar ilmu sakti dalam penjara, manusia berkerudung menciptakan jurus baru. Lan Giokeng semakin curiga, pikirnya, heran, siapakah orang ini. Tampaknya ilmu pedang Tai Ke Tiam Hoat yang dia mainkan jauh lebih hebat dari Tong Hong To Aku. Mendadak dia menyadari akan sesuatu, dia merasa perawakan orang ini mirip sekali dengan Tong Hong Liang. Hanya saja, tentu dia tidak menaruh curiga kalau manusia berkerudung itu adalah penyamaran dari Tong Hong Liang. Dia keluarkan kedelapan jurus pedang yang pernah diperoleh atas petunjuk dari Tong Hong Liang itu, tapi satu per satu berhasil dipecahkan manusia berkerudung itu secara mudah, caranya memecahkan jurus itu pun sama persis seperti keruk yang pernah digunakan Tong Hong Liang. Namun hingga detik itu Lan Giokeng masih tetap tidak menaruh curiga. Sebab anggapannya teori pedang itu sama saja, kalau terjadi persamaan hal itu lumrah, kalau ada beda pun hal ini lantaran pencerahan yang diperoleh setiap orang berbeda, bila memahami teori pedang dari sudut pandang yang berbeda, sudah pasti daya cipta yang terbentuk pun tidak sama. Tanpa terasa Lan Giokeng telah menggunakan hingga jurus ke-6, jurus tersebut bernama Sam Cho An Ho At Lun, tiga putaran roda hukum, secara beruntun dia ciptakan tiga lingkaran pedang di mana daya pengaruhnya gelombang yang satu lebih hebat dari gelombang sebelumnya. Tatkala Lan Giokeng memutar sampai lingkaran pedang ketiga, tampaknya manusia berkerudung itu sengaja melakukan satu titik kelemahan, mendadak lingkaran pedangnya menyusut kecil dan membiarkan lingkaran pedang Lan Giokeng menguasainya, dengan semakin mengecilnya lingkaran pedang, tenaga gempuran yang tercipta pun bertambah kuat. Dengan jurus Chio Chilian Huan, mencabut dan memunah berantai, dia pun tir pedang Lan Giokeng hingga nyaris terlepas dari genggaman. Bahkan sewaktu sepasang pedang saling mementur pun kembali pedang bocah itu nyaris terlepas. Ketika manusia berkerudung itu gagal memelintir lepas pedang di tangan Lan Giokeng, tampaknya dia pun merasa agak tercengang hingga tanpa terasa berseru tertahan. Hwe Eko yang menonton jalannya pertarungan sambil duduk bersilat tiba-tiba nyelutuk, menganiaya orang yang tidak cukup. Tenaga dalamnya, terhitung jagoan macam apa kau? Padahal Lan Giokeng sendiri pun sadar, sesungguhnya pihak lawan hanya menggunakan sedikit tenaga dalamnya. Coba kalau tadi pihak lawan mengeluarkan sepenuh kekuatan, baru bertemu satu gebrakan saja mungkin pedangnya sudah berhasil dirontokkan ke tanah. Manusia berkerudung itu tidak membantah ataupun berdebat, dia hanya mendengus. Dalam pada itu Lan Giokeng telah mengeluarkan jurus ketujuhnya, jurus ini bernama Tintu Im Yang, memutar balikan Im dan Yang, dalam satu jurus tersembunyi beberapa macam perubahan. Manusia berkerudung itu segera membentuk satu lingkaran pedang untuk mengurungnya plaaak. Sepasang pedang saling membentur, kali ini pedang yang berada dalam genggaman Lan Giokeng tergetar hingga terjatuh ke tanah. Yang membuat Lan Giokeng terperanjat bukan lantaran pedangnya yang terlepas, melainkan di saat terjadi benturan tadi, dia segera mengetahui kalau pihak lawan hanya menggunakan sebilah pedang kayu. Sudah jelas tujuan pihak lawan adalah untuk menghindari agar tidak sampai mencederai Lan Giokeng, oleh sebab itu dia tidak menggunakan senjata beneran. Siapa sangka rasa kaget Lan Giokeng sama sekali tidak dibawah rasa kaget pihak lawan atas kemajuan yang telah dicapainya. Ternyata sejak Lan Giokeng berpisah dengan Tong Hong Liang, jurus serangan tersebut selain berhasil dipahami dengan daya kemampuan sendiri, dia pun berhasil menciptakan perubahan baru. Sungguh memalukan damdiam manusia berkerudung itu berpekek dalam hati, pikirnya lebih jauh, ternyata kemampuannya untuk mendalami ilmu jauh di atas kemampuanku, aku saja tidak menyangka akan perubahan tersebut, bicara. Sejujurnya, aku masih belum mampu menangkan di dalam hal ilmu pedang Taike Tiam Hoat. Ternyata dia pun sudah sangat hafal dengan jurus Tintu Imbiang yang digunakan Lan Giokeng itu, bahkan nyaris di luar kepala. Dalam perkiraannya semula, dia sangka tanpa terjadi benturan dengan pedang lawan pun, asal menggunakan kekuatan hawa pedang untuk menggiring, miscaya senjata di tangan bocah itu akan terlepas. Siapa sangka secara tiba-tiba Lan Giokeng melakukan sebuah perubahan baru, akhirnya bentrokan senjata pun tidak terhindarkan. Walau begitu, caranya menggunakan tenaga dalam masih terhitung sangat pas, kekuatannya boleh dibilang hampir setara dengan kekuatan yang dipakai Lan Giokeng saat itu. Coba kalau dia memakai tenaganya sedikit kelewatan, miscaya Lan Giokeng sudah terluka sejak tadi. Untuk beberapa saat kedua orang itu hanya bisa saling berhadapan dengan termangu. Tiba-tiba terdengar Hon Xiang yang berada di atas gua berseru sambil tertawa terbahak-bahak, bocah cilik, kau sudah tak luk bukan? Tergerak pikiran Lan Giokeng, bantahnya, jurus Taike Kiam Hoatku paling baru dipakai tujuh jurus, apalagi pada jurus yang terakhir, paling banter aku hanya kalah setengah jurus saja. Apa maksud perkataanmu itu? Masa kau tidak paham? Kalau tidak paham tanya saja ke dia aja Lan Giokeng sambil tertawa, eh, 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 benar juga. Bukankah kau bilang dia hanya anak buahmu, masa kau yang jadi atasan malah tidak paham? Semenjak masuk ke dalam ruang penjara itu, manusia berkerudung tadi sama sekali tidak bersuara, kini dia sudah didesak Lan Giokeng hingga mau tidak mau harus berbicara, semisal dia. Benar-benar anak buah Hon Xiang. Tapi orang itu tetap membungkam dalam seribu bahasa, tidak mengakui, pun tidak menyangkal. Tampaknya Hans yang cukup mampu mengendalikan emosinya, sambil tertawa tergelak katanya, tidak masalah bila kau tidak puas, besok gak akan datang lagi. Aku rasa hari ini sampai di sini saja dulu. Sepeninggal manusia berkerudung itu, Lan Giokeng berkata kepada Wee Ko, sungguh aneh, kenapa dalam lembah pemutus Sukma bisa terdapat tokoh silat yang mengerti ilmu pedang Tai Ke Kiam Hoat? Aku rasa dia pasti bukan anak buah Hon Xiang. Wee Ko Tai Su seperti sedang memikirkan sesuatu, sampai lama kemudian dia baru membuka matanya seraya menyahut, aku pun merasa agak aneh. Wee Ko Tai Su, pengetahuanmu sangat luas, apakah sudah kau ketahui asal-usul orang itu? Aku tidak paham rahasia dari ilmu Tai Ke Kiam Hoat, aku pun tidak bisa menebak asal-usulnya. Hanya satu hal yang ku ketahui, kelihatannya dia tidak bermaksud jahat kepadamu. Benar, sebenarnya dia dapat melukaiku, tapi yang dia gunakan hanya sebilah pedang kayu. Wee Ko Manggut-Manggut membenarkan. Kalau memang begitu, tidak ada salahnya bila kau minta petunjuknya. Ada satu hal yang tidak ku pahami, mengapa Hans Yang harus mencari orang semacam ini untuk mengajakku bertanding pedang? Apakah kau menaruh curiga kalau tujuan orang ini adalah ingin mencuri belajar ilmu pedangmu? Tapi Tai Ke Kiam Hoat yang dia miliki masih jauh lebih hebat. Daripada kepandaianku. Wee Ko Tai Su termenung sesaat, tiba-tiba dia bertanya, menurut kau, bagaimana ilmu pedangnya bila dibandingkan Tong Hong Liang? Rasanya dia masih sedikit lebih hebat daripada Tong Hong Liang. Itu berarti kau pun bisa memperoleh manfaat darinya ketika sedang berlangsung pertandingan pedang? Aku rasa begitu. Tentu saja bila dia bersungguh hati ingin memberi petunjuk kepada aku. Kalau toh banyak manfaat yang bisa kau peroleh, kenapa mesti membuang energi hanya untuk menduga-duga, bagaimanapun, suatu hari nanti semua persoalan akan menjadi terang dengan sendirinya. Seusai berkata dia segera duduk bersilah dan mengatur pernafasan. Hari kedua, manusia berkerudung itu benar-benar telah muncul kembali. Kali ini, sewaktu Lan Giokeng bertarung sampai menggunakan jurus Tintu Im Yang, pedangnya tidak lagi sampai saling mementur dengan pedang kayu manusia berkerudung itu. Namun ketika orang berkerudung itu mengubah gerak serangannya dengan melepaskan satu tusukan kilat lewat tengah lingkaran pedang Lan Giokeng, tusukan tersebut dengan telak menotok urat nadi bocah itu. Traaang, pedang dalam genggaman Lan Giokeng pun rontok ke atas tanah. Jurus pamungkas yang paling diandalkan Lan Giokeng sebenarnya adalah jurus Pek Hock Liang Chi. Sejak berpisah dengan Tong Hong Liang, dalam gerakan jurus ini kembali dia berhasil menyelami tiga macam perubahan yang dipenuhi dengan daya. Cipta, sebetulnya dia ingin menggunakan jurus itu untuk melihat bagaimana kera manusia berkerudung itu memecahkannya. Tapi dalam keadaan dan situasi seperti ini, tiba-tiba timbul pemikiran lain, karena itu rencana semula pun segera diurungkan. Dengan sorot matanya yang tajam manusia berkerudung itu mengawasi lawannya tanpa berkedip, kelihatannya dia belum berniat akan meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba Lan Giokeng merasa sorot matanya itu seakan pernah dikenalnya, tapi dengan cepat dia tertawa sendiri, pikirnya, aku memang pikun dan berpikir yang bukan-bukan, mana mungkin dia adalah orang yang inginku jumpai. Di pungutnya kembali pedang mestika miliknya, kemudian ujarnya lagi, ilmu pedangmu jauh lebih hebat dari kemampuanku, tapi menurut Han Siang, kau dapat memberi petunjuk kepadaku, apakah kau bersedia memberi petunjuk? Manusia berkerudung itu hanya membungkam tanpa menjawab. Baik, kalau begitu tolong beri petunjuk kepadaku serulan. Giokeng. Dengan jurus Seng Hei Hu Cha, rakit terapung di Laut Bintang, dia lancarkan sebuah serangan, jurus ini memang belum pernah dia gunakan untuk bertarung melawan Tong Hong Liang. Sebagaimana diketahui, dia pelajari jurus serangan ini dari ayah angkatnya, Petsji To'o Tiang. Apa yang diajarkan kepadanya boleh dibilang sudah jauh keluar dari jalur ilmu Taike Tiam Hoat yang sesungguhnya, jurus yang gerakannya mirip sama sekali tidak mengandung makna apa-apa. Tidak heran kalau manusia berkerudung itu dengan begitu gampang berhasil mematahkan ancamannya. Baru bergeberak, tahu-tahu pedangnya sudah terlepas dari cekalan. Manusia berkerudung itu menanti sampai Lan Giokeng. Memungut kembali pedangnya, lalu dengan menirukan gayanya, dia pun mainkan jurus Seng Hei Hu Cha, rakit terapung di Laut Bintang, tersebut, ternyata Kero yang digunakan persis sama. Lan Giokeng agak tertegun, cepat dia tersadar kembali, pikirnya, ternyata dia sedang mengajarkan kepadaku bagaimana Kero memperbaiki kesalahan. Berpikir sampai ke situ, dia pun segera menggunakan jurus pemecahan yang dilakukan manusia berkerudung itu untuk menghadapinya. Ternyata dugaannya tidak salah, ketika mencapai titik yang paling kritis, tiba-tiba manusia berkerudung itu mengubah gerakan pedangnya, dengan menyentilkan tiga buah lingkaran pedang, lingkaran satu berkaitan dengan lingkaran berikut, secara gampang sekali dia berhasil memaksa Lan Giokeng melepaskan senjatanya. Begitulah, saling menyerang saling bertahan berlangsung amat seru, berulang kali bocah itu mengubah dan memperbaiki gerakannya sehingga dia merasa cukup puas. Sampai cahaya lemah yang masuk ke dalam ruang penjara lenyap tidak berbekas, manusia berkerudung itu baru pergi dari sana. Tidak lama dia pergi, hidangan malam telah dihantar masuk ke dalam ruang penjara. Sekarang Lan Giokeng baru tahu, ternyata untuk memperbaiki satu jurus serangan aja, dia telah menghabiskan waktu setengah harian. Lan Giokeng mencoba untuk membayangkan kembali pelbagai perubahan yang baru dipelajarinya, pikir punya pikir, dia pun hanya menggerakkan sumpitnya saja sambil melakukan pelbagai gerakan, akibatnya makan pun jadi lupa. Bagaimana tanya Hwe Kota Isu kemudian? Banyak manfaat yang kuperoleh. Hwe Kota Isu tertawa. Walaupun aku tidak ingin mempelajari Tai Ke Kiam Hoat, namun dengan menonton dari samping Arna pun banyak manfaat yang berhasilku peroleh. Biar begitu, kau tidak perlu sampai lupa makan lupa tidur, toh besok pagi dia pasti akan datang lagi. Sambil berkata dia segera gunakan sumpitnya untuk menahan gerakan sumpit Lan Giokeng yang sedang melakukan pelbagai gerakan. Waktu itu seluruh perhatian Lan Giokeng masih terpusat pada ilmu pedangnya, tanpa sadar muncul reaksi alam dari dalam tubuhnya dengan melakukan satu gerakan lingkaran, dengan cepat dia berhasil merebut sumpit yang berada di tangan Hwe Kota Isu. Kiong Hi, Kiong Hi, seru Hwe Kota Isu sambil tertawa, rupanya kau berhasil menciptakan perubahan baru. Nah sekarang boleh mulai bersantap bukan? Keesokan harinya manusia berkerudung itu muncul lebih awal, baru selesai mereka sarapan, dia sudah datang. Hari ini Lan Giokeng masih berlatih jurus yang kemarin, ketika dia menggunakan perubahan hasil pencerahannya semalam, Terdengar manusia berkerudung itu berseru tertahan, kali ini dia hanya mampu memunahkan jurus serangan bocah itu dan tidak berhasil merebut pedang dari tangannya. Manusia berkerudung itu pun manggut-manggut, pertanda dia anggap jurus ini telah berhasil dilatihnya. Menyusul kemudian dia mulai berlatih jurus kedua, Sam Hwan Togwe, tiga gelang membelenggung rembulan. Perubahan dari jurus ini jauh lebih ruid daripada jurus Seng Hei Hu Cha, hingga saat makan malam Lan Giokeng masih belum berhasil memahami rahasia dibalik gerakan itu. Tanpa hasil manusia berkerudung hitam itu pun mengundurkan diri. Hari ketiga terjadi hujan. Tiada cahaya yang menembusi celah-celah ruang batu, yang terdengar dalam ruang penjara hanya suara. Hujan yang memekak telinga. Mula-mula Lan Giokeng khawatir manusia berkerudung itu tidak muncul, ternyata dia tetap munculkan diri di sana. Dalam kegelapan dia tidak mampu melihat perubahan dari gerakan pedang lawan, setiap kali manusia berkerudung itu melepaskan tusukan, segera terdengarlah suara desingan tajam. Tiba-tiba Lan Giokeng tersadar, dengan perasaan girang segera serunya, Oha, rupanya pada saat bersamaan kau mengajari aku ilmu pedang, kau pun mengajari aku kera memberdakan suara senjata. Manusia berkerudung itu tidak menjawab, dia sudah mulai melancarkan serangan dan melanjutkan latihannya menggunakan jurus Sam Huan T.O.G.E. Terhadap gerakan jurus ini boleh dibilang Lan Giokeng sudah hapal di luar kepala, begitu mendengar dari suara angin, dia segera tahu perubahan macam apakah yang dilakukan lawan dalam gerakan pedang ini. Akhirnya menjelang makan malam, dia berhasil juga menguasai jurus pedang itu. Sejak hari itu, baik hari terang tanah maupun saat hujan deras, manusia berkerudung itu selalu muncul tepat waktu. Sampai akhirnya kemampuan Lan Giokeng memahami gerakan pedangnya pun semakin bertambah cepat. Kurang lebih satu bulan kemudian, seluruh rangkaian ilmu pedang Taike Kiam Hoat nyaris telah selesai dijelaskan oleh manusia berkerudung itu. Hari itu selesai bersantap malam, dengan penuh rasa girang Lan Giokeng berkata kepada Hwe Kota Isu, dari rangkaian ilmu pedang Taike Kiam Hoat, tinggal jurus Pek Ho Kliang Chi saja yang belum mendapat pencerahan darinya. Kalau tidak salah, bukankah jurus Pek Ho Kliang Chi berada pada? Urutan 10 Jurus Pertama Kenapa hingga sekarang kau masih belum minta petunjuk darinya? Aku menganggap jurus ini merupakan sebuah jurus pamungkas bagiku, baik Bu Si To Jin maupun Tong Hong To Ako mereka semua pernah memberi petunjuk. Semenjak berpisah dengan Tong Hong To Ako Tempo Hari, aku pun berhasil menyelami lagi beberapa rahasia dalam gerakan jurus ini, itulah sebabnya aku berpikir akan minta petunjuknya pada urutan paling belakang. Aku si Hwe Osyotua tidak begitu mengerti ilmu pedang Taike Kiam Hoat, ujar Hwe Eko Taisu perlahan, tapi setelah menyaksikan latihan kalian selama beberapa hari, sedikit banyak aku pun berhasil menarik sebuah kesimpulan. Maaf aku kurang begitu paham dengan perkataanmu itu, apakah Taisu bersedia menjelaskan lebih terperinci? Menurut pendapatku, kecerdasanmu sama sekali tidak berada di bawah kepintaran manusia berkerudung, dia memang telah memberi petunjuk kepadamu, namun kau pun telah memberi petunjuk juga kepadanya. Lan Giokeng melengat. Bukankah dia yang telah membantu aku merubah semua kesalahan yang ada? Kenapa kau mengatakan aku telah memberi petunjuk kepadanya? Hwe Eko Taisu tertawa. Pernah dengar perkataan yang mengatakan, pengajar dan pelajar sama-sama tumbuh. Artinya dia membantumu memperbaiki kesalahan, sementara dia sendiri pun memperoleh pencerahan yang lebih mendalam atas jurus serangan itu. Tapi toh tidak bisa dibilang aku telah memberi petunjuk kepadanya. Sesungguhnya memang tidak bisa dibilang siapa memberi petunjuk kepada siapa, yang benar kedua belah pihak saling. Memanfaatkan. Gerakan yang kau gunakan belum tentu sudah dia pahami sebelumnya, hanya bedanya dasar ilmu silatnya jauh lebih tinggi ketimbang dirimu, jadi dia dapat menemukan titik kelemahanmu. Oleh sebab itu menurut aku, meski manfaat yang kau terima tidak sedikit dari petunjuknya, namun manfaat yang dia peroleh justru jauh lebih besar lagi. Lan Giokeng terbungkam tanpa bicara, sementara dalam hati berpikir, eeei, rasanya perkataan ini sangat ku kenal. Ah 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 ah, betul, Tong Hong Toa Ko pun pernah mengucapkan kata yang sama kepadaku. Wee, Ko Tai Su tidak berbicara lagi, dia menundukkan kepala seakan-akan sedang memikirkan sesuatu. Lewat beberapa saat kemudian dia baru mendungakan kepala sambil bertanya, selama satu bulan ini, bagaimana dengan pemulihan tenaga dalammu? Pemulihan berjalan sangat lambat, rasanya belum mencapai tiga bagian. Itu mah tidak terhitung lambat, bagaimana dengan Tai Su? Aku, tiba-tiba pelakak sumpit yang berada di tangannya terjatuh ke tanah, aku sudah tua, sudah tidak berguna lagi, wee, Ko Tai Su menghela napas panjang, suaranya kedengaran agak gemetar. Lan Giokeng terkesiap pikirnya, aneh, kenapa sampai memegang sumpit pun tidak sanggup. Cepat dipungutnya sumpit itu lalu bertanya, wee, Ko Tai Su, apakah kau sakit? Benar, tubuhku sedikit kurang sehat, mungkin tidak sampai sakit. Cuma dadaku sesak, tidak ingin makan. Hang Kok Chu dengan suara keras Lan Giokeng segera berteriak. Tidak perlu mengusik mereka, cegah wee, Ko, lagi pula meski, aku benar-benar sakit pun belum tentu mereka akan bersungguh hati mengobati sakitku. Kau tidak perlu khawatir, biar aku beristirahat sejenak, mungkin saja selewat malam ini akan sehat kembali. Sana, berlatihlah lagi dengan lebih rajin, coba kau asah jurus Pek Ho Kliang Chi itu. Siapa tahu selewatnya malam itu, kondisi tubuh wee, Ko Tai Su semakin bertambah parah. Walaupun suasana dalam ruang penjara itu remang-remang, namun berdasarkan indera rasa dan indera pendengaran, bisa diketahui juga kalau kondisi sakit yang diderita wee, Ko Tai Su bertambah parah bahkan nyaris sudah mendekati keadaan yang amat kritis. Sarapan telah dikirim masuk ke ruang sel, namun wee, Ko Tai Su sama sekali tidak bernaps untuk makan, bahkan minum air pun enggan. Wee, Ko Tai Su melarangnya minta bantuan kepada Hans Yang, sedang dia sendiri pun hanya seorang pemuda yang sama sekali tidak mengerti ilmu pertabiban, bahkan pengalaman untuk menghadapi keadaan seperti ini pun tidak punya. Di saat dia sedang kebingungan setengah mati, manusia berkerudung itu muncul lagi tepat waktu. Manusia berkerudung itu tampak sangat keheranan ketika melihat pemuda itu sama sekali tidak bergerak walau dia sudah mencabut pedang kayunya, sambil menuding keempat penjuru dengan ujung pedang kayunya. Dia seolah sedang bertanya, Kenapa kau? Tutulan pedangnya itu sebetulnya merupakan juga sebuah jurus pedang yang sangat hebat, hanya saja saat itu Lan Giyokeng sama sekali tidak berminat untuk memikirkannya. Dengan pikiran dan perasaan gundah Lan Giyokeng bangkit berdiri, katanya, Hari ini Ho Siotua sedang sakit, aku sama sekali tidak berminat untuk berlatih pedang denganmu. Manusia berkerudung itu tampak agak tertegun, tiba-tiba dia menghampiri Hue Kota Isu, membangunkan tubuhnya lalu membuka paksa mulutnya. Hei, mau apa kau tegur Lan Giyokeng terperanjat? Manusia berkerudung itu mendorongnya ke belakang, lalu membuka lebar-lebar mulut Hue Kota Isu, setelah itu dia memasukkan sebuah benda sebesar ibu jari ke dalam mulutnya, sayang dalam kegelapan susah untuk melihat jelas benda apakah itu. Dalam hati kembali Lan Giyokeng berpikir, tampaknya dia tidak bermaksud jahat, siapa tahu tindakan tersebut memang sedang mengobati penyakit Hue Kota Isu. Padahal sekalipun manusia berkerudung itu punya maksud jahat pun, Lan Giyokeng tidak mampu berbuat apa-apa. Penaga dalamnya sekarang baru pulih tiga bagian, masih selisih jauh bila dibandingkan ilmu silat manusia berkerudung itu. Ternyata dugaannya tidak salah, tampak dia tempelkan sepasang telapak tangannya di punggung Hue Kota Isu, sementara pendekta itu sudah duduk kembali dalam posisi bersilah. Tidak sampai setengah Hiyokeng kemudian terlihat asap putih mulai mengepul keluar dari ubun-ubun Hue Kota Isu, dalam keadaan begini biarpun Lan Giyokeng bukan seorang jagoan berpengalaman, namun dengan dasar tenaga dalam yang dimilikinya sekarang, dia pun tahu kalau manusia berkerudung itu sedang menyalurkan tenaga dalamnya ke tubuh pendepak itu dan berusaha memperlancar peredaran darahnya. Tidak lama kemudian asap putih yang muncul dari ubun-ubun Hue Kota Isu berubah makin tawar, saat itulah manusia berkerudung itu baru melepaskan tangannya dan beranjak pergi dari ruang penjara. Bagaimana keadaan si Hue Sio Tua tanya Lan Giyokeng kemudian? Manusia berkerudung itu hanya menuding dengan pedang kayunya, maksudnya, lihat saja sendiri. Lalu tanpa mengucapkan sepatah katapun dia berlalu, pintu penjara pun segera menutup kembali. Hue Kota Isu masih duduk bersilah sambil mengatur pernapasan, Lan Giyokeng tidak berani mengusiknya, ketika didengar suara dengusa napasnya sudah mulai bertambah halus, tahulah di Akai Au kondisi tubuhnya sudah lebih bertambah baik. Tiba-tiba terdengar orang yang setiap hari datang menghantar makanan itu berseru dari luar, toh ayah itu suruh aku beritahu kepadamu kalau kondisi rekanmu lambat laun akan bertambah baik, minta kau tidak usah khawatir. Lan Giyokeng merasa sangat lega, namun tidak tahan dia berseru juga, dia toh bukan bisu, kenapa bukan dia sendiri yang berbicara denganku? Tidak ada jawaban dari luar. Mendadak terdengar Hue Kota Isu berkata, kalau dia bersedia mengajakmu bicara, buat apa dia mesti muncul sambil mengenakan kain kerudung muka. Mendengar pendeta itu sudah berbicara dengan suara nyaring, Lan Giyokeng jadi kegirangan, serunya, Taisu, rupanya kau sudah mendusin, apakah kondisimu sudah lebih baik kan? Sudah jauh lebih baik. Setelah orang itu menyalurkan hawa murninya ke tubuhku, bukan saja telah membantuku mengusir pergi penyakit itu bahkan tenaga dalamku sudah pulih saru bagian. Bagus sekali kalau begitu. Taisu, jadikah sudah mengetahui asal-usulnya? Atas dasar apa kau berkata begitu? Kalau didengar dari perkataanmu tadi, tampaknya tanda petik. Dugaanmu keliru. Aku hanya tahu kalau dia enggan membiarkan. Kita tahu siapakah dirinya. Kalau begitu, menurut kau bisa jadi dia adalah orang yang kita kenal? Kalau tidak, kenapa dia harus memakai kerudung hitam dan berlagak membisu? Biar orang yang dikenal pun bukan sesuatu yang aneh. Sewaktu aku si Hoa Siotua masih sering berkelana dalam dunia persilatan masih muda dulu, entah berapa banyak orang yang pernah ku kenal? Selama mereka bermaksud baik kepadamu, tidak ada niat jahat, peduli amat musti menebak siapa gerangan dirinya. Perasaan ragu dan curiga masih menyelimuti hatilan Giyokeng, namun dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Kau masih ingin membongkar rahasia identitasnya? Tanya Hwee Kota Isu tiba-tiba. Biarpun aku berkeinginan untuk berbuat begitu, rasanya tidak punya kemampuan untuk melaksanakannya, jawab Lan Giyokeng. Mendadak dia seperti teringat akan sesuatu, katanya lagi, Taisu, apakah kau merasa lapar? Sudah sejak kemarin malam hingga saat ini kau tidak makan apapun. Bagaimana kalau ku suruh mereka siapkan bubur untukmu? Tidak perlu merepotkan mereka, lagi pula aku pun tidak ingin makan bubur bikinan mereka, kemudian sambil tertawa lanjutnya, barusan aku telah makan sebatang jinsom paling baik, masa masih lapar? Ah ah ah, ternyata benda yang dicekokkan ke dalam mulutnya oleh manusia berkerudung itu adalah sebatang jinsom serulan Giyokeng seolah baru sadar. Betul. Sebagian orang mengira jinsom yang berasal dari Gunung Tiang Pek San merupakan kualitas nomor satu, padahal mereka tidak tahu kalau Gunung Tiang San di wilayah Wee serta dalam Gunung Nyai Nkentang La menghasilkan jinsom paling baik. Kalau diperbandingkan maka jinsom hasil kedua tempat ini masih jauh di atas kualitas jinsom dari Gunung Tiang Pek San. Kelihatannya jinsom yang kumakan tadi berasal dari Gunung Nyai Nkentang La, mendengar perkataan itu Lan Giyokeng tertegun. Eh, kalau tidak salah, bukankah kau pernah bilang kalau Bibi Tong Hong Liang tinggal di Gunung Nyai Nkentang La? Hus, kau jangan sembelarangan menduga, kau sangka jinsom itu diperoleh Tong Hong Liang dari tangan bibinya? Biarpun aku mempunyai kecurigaan kesanapun, tidak bakalan kucurige Tong Hong to aku. Sewaktu kita tiba di situ hari itu, bukankah dengan metu kepala sendiri kita saksikan dia terkurung dalam gua? Mana berani Hans yang membebaskannya sebelum memunahkan ilmu silat yang dimiliki? Wee, Kota Isu tidak berbicara lagi, dia seolah terbungkam. Tiba-tiba muncul satu pikiran aneh di hatilan Giyokeng. Pikirnya, sudah pasti bukan perbuatan Tong Hong to aku, semisal memang dia, pelbagai persoalan pelik yang susah dicerna akan semakin gampang diurai. Wee, Kota Isu adalah sobat karip ayahnya semasa masih hidup, jadi sudah sewajarnya bila dia menggantikan peran ayahnya untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Pada saat itulah terdengar Wee, Kota Isu berkata, Apa yang kau katakan memang suatu kejadian yang lumrah. Tentu saja aku pun tidak berharap terjadi peristiwa yang di luar kebiasaan. Ternyata sakitnya Wee, Kota Isu bukanlah sakit benaran, walaupun sejak keracunan, hawa murninya memang tidak sanggup dihimpun kembali. Dia memang sengaja tidak makan dua hari dan membiarkan kondisi tubuhnya jadi sangat lemah, tujuannya tidak lain adalah untuk menyelidiki manusia berkerudung itu, mencoba mencari tahu apakah dia memang seseorang yang dicurigai. Alhasil dia membuktikan kalau dugaannya memang benar, sebab hawa murni yang disalurkan manusia berkerudung itu ke dalam tubuhnya merupakan tenaga dalam aliran tunggal yang hanya dimiliki perguruan seorang sahabat karibnya. Lan Giokeng dapat mendengar maksud lain dibalik perkataan Wee, Kota Isu, dia tertegun tapi tidak berani bertanya lebih jauh. Mendadak terdengar Wee, Kota Isu berkata lagi, hari ini kau tidak dapat berlatih pedang melawan manusia berkerudung itu, coba kau mainkan jurus pehok liang chi yang sengaja kau tinggalkan itu di hadapanku. Lan Giokeng tahu, pendeta itu pasti mempunyai tujuan dengan ucapannya, maka dia pun segera memainkan jurus pehok liang chi itu di hadapan Wee, Kota Isu. Baru selesai memainkan satu kali, Wee, Kota Isu segera memintanya untuk mengulang lagi untuk kedua kalinya, ketiga kalinya. Setelah menyaksikan permainan jurus itu sampai tiga kali, Pendeta itu baru berkata, aku tidak paham tai ke kiam hoat, dalam hal jurus aku pun tidak bisa memberi petunjuk apa-apa. Tapi aku yakin teori ilmu silat sesungguhnya tidak jauh berbeda. Aku lihat dalam permainan jurus itu, gerakanmu kelewatan teng dan kurang stabil, mungkin jika dirubah lebih berat dan kasar, keadaannya jauh lebih baik. Lan Giokeng pun tahu kalau tingkat paling tinggi dari ilmu silat adalah berat, bebal dan besar, buru-buru dia memohon petunjuk. Sewaktu Wee, Kota Isu menguraikan teori pedang sesuai dengan pandangannya, benar saja, Lan Giokeng kembali mendapatkah pencerahan baru atas jurus serangan tersebut. Kembali Wee, Kota Isu berkata, ilmu silat butong maupun siau ling bersumber satu, dari pihak siau ling-beil terdapat pula sejenis ilmu pedang yang disebut tatmokiam hoat. Kendati pun jauh berbeda bila dibandingkan tai ke kiam hoat, namun teori, pengertian serta dasarnya tidak jauh berbeda. Aku memang belum pernah mempelajari tatmokiam hoat, namun pernah melihatnya. Coba dengarkan urayanku tentang teori ilmu pedang yang Ku ketahui. Selesai mendengar urayan tersebut, kembali Lan Giokeng berhasil memperoleh manfaat yang lebih besar. Malam itu Lan Giokeng nyaris tidak bisa tidur saking gembiranya, sampai dalam mimpi pun dia masih memikirkan pencerahan yang diperoleh dalam jurus ini. Ketika mendusin keesokan harinya, dia merasa ruangan penjara terlihat jauh lebih cerah daripada biasanya, ternyata matahari sudah jauh di angkasa. Ketika membuka matanya, Lan Giokeng menjumpai Wee Kota Isu sedang minum arak, dia baru sadar kalau bangun terlambat, sarapan pun sudah dihantar masuk. Sambil tertawa Wee Kota Isu pun berkata, kelihatannya mereka seperti tahu kalau aku bakal ingin minum arak setelah sembuh dari sakit, dalam sarapan yang dikirim pagi ini, mereka sertakan juga sepoci arak yang sangat harum. Ingin mencicipinya? Tentu saja Lan Giokeng sama sekali tidak berminat untuk menemaninya minum arak, sahutnya, hari ini aku ingin menjajal jurus burung bangau pentang sayap itu. Nanti di saat makan malam saja, ku temani kau minum secawan. Setelah menyelesaikan sarapannya secara tergesa-gesa, dia pun segera mempraktekan kembali jurus Pek Ho Kliang Chi itu. Wee Kota Isu segera memuji, tampaknya kau berhasil mendapat pencerahan baru? Biarpun aku tidak paham Tai Kek Yam Hoat, tapi bisa ku rasakan kalau gerakanmu sekarang jauh lebih hebat ketimbang kemarin. Lan Giokeng tidak menjawab, dia malah berseru tertahan, seolah menemukan sesuatu yang aneh. Kenapa kau tegur Wee Kota Isu segera? SSTT, kekuatan tenaga dalamku sudah pulih setengah, bisik Lan Giokeng lirih. Wah, sungguh pesat kemajuan yang berhasil kau capai, satu peristiwa yang mengembirakan. Justru karena itu aku baru merasa keheranan. Kalau tidak salah menghitung, kita sudah hampir sebulan lamanya terkurung di sini. Padahal kemarin pun tenaga dalamku baru pulih tiga bagian. Berbicara sampai di situ, satu ingatan kembali melintas lewat. Kini tenaga dalamku sudah pulih separuh, bila kulancarkan serangan di luar dugaan hingga berhasil mengalahkan manusia. Berkerudung itu, bukankah kami berdua segera akan lolos dari sekapan? Dia yakin dengan kekuatan tenaga dalam sebesar lima bagian, hal siang sudah bukan tandingannya lagi. Tapi bila teringat kembali manfaat yang diperolehnya dari manusia berkerudung itu, patutkah dia membalas budi orang dengan menyanderanya, bahkan dalam keadaan terpaksa harus membunuhnya? Kelihatannya weh, Kota Isu dapat membaca jalan pemikirannya, sambil tersenyum ujarnya, kau sangka manusia berkerudung itu tidak tahu kalau tenaga dalammu telah pulih lima bagian? Menurutku pikiran tersebut salah besar. Maksud Taisu. Tanda petik. Menurut dugaanku, lambatnya pemulihan tenaga dalammu di masa lalu dikarenakan honsi yang telah mencampurkan bubuk pelemas tulang dalam makanan yang kita santap setiap harinya. Komposisi bubuk itu sudah diperhitungkan dengan matang hingga membiarkan setiap harinya tenaga dalammu hanya pulih sedikit, sedang sisanya habis dipakai untuk melawan pengaruh racun. Tapi sejak kemarin keadaan itu sudah mulai terjadi perubahan baru. Jadi maksud Taisu, sejak kemarin, makanan yang dikirim masuk sudah tidak dicampuri bubuk pelemas tulang lagi tanya Lan Giokeng seolah baru sadar. Betul, termasuk hidangan sarapan yang baru saja kita makan. Bukan saja tidak ada campuran racunnya, bahkan arak itu merupakan arak obat berkualitas tinggi. Nampaknya manusia berkerudung itu khawatir kondisi tubuhku melemah setelah sembuh dari sakit, maka sengaja dia persembahkan untukku. Ternyata tenaga dalam yang dimiliki WE Kota Isu pun sudah pulih satu dua bagian, hanya saja berita ini tidak disampaikan kepada bocah itu. Lan Giokeng jadi tertawa geli, ujarnya, hahaha sudah. Seharusnya bisa kuduga kalau kesemuanya itu merupakan perbuatan dari manusia berkerudung itu. Pulihnya tenaga dalamku adalah hasil pemberiannya, bagaimana mungkin aku bisa mengelabungi dirinya. Tiba-tiba WE Kota Isu berkata lagi, sekarang tenaga dalammu sudah pulih separuh bagian, jelas kejadian ini tidak mungkin bisa mengelabuhinya. Cuma dia belum tahu kalau kasengaja menyimpan satu jurus dan perubahan dari jurus itu sama sekali di luar dugaannya. Lan Giokeng dapat mendengar kalau dibalik perkataan itu mengandung maksud lain, tanyanya, kalau memang begitu lantas kenapa? Dia berani memulihkan separuh tenaga dalammu tidak lain disebabkan dua hal. Kesatu, dia yakin tenaga dalamnya masih jauh mengungguli dirimu, meski kau berhasil pulih pun bila bertarung beneran, kau masih bukan tandingannya. Kedua, dia tahu kalau kau sudah menaruh rasa simpati kepadanya, karenanya dia pun tidak khawatir setelah tenaga dalammu pulih kembali, kau akan melukainya. Sejujurnya, aku memang tidak punya ingatan untuk melukainya. Padahal kau hanya bisa membunuhnya, tidak mungkin bisa melukainya. Kau paham dengan teori ini? Sebab bila kau hanya bisa melukainya, dengan tenaga dalam yang jauh di atas kemampuanmu, dia bisa segera membunuhmu. Sebaliknya bila kau gunakan jurus Pek Hock Liang Chi itu dan di luar dugaannya berhasil menusuk mati dia, biar dia memiliki tenaga dalam yang lebih hebat dari kemampuanmu pun, dia sama saja tidak bisa balas menyerangmu. Sebagai seorang lelaki sejati, mana boleh aku membalas air susu dengan air tuba, melukai saja enggan apalagi membunuh Nuya. Kalau begitu kau hanya ingin menangkan satu jurus darinya? Lan Giokeng terbungkam tanpa menjawab, setengah harian kemudian ujarnya sambil tertawa getir. Aku rasa bukan kejadian yang gampang untuk mengungguli dirinya. Ternyata tujuan dia yang paling utama bukanlah ingin menangkan satu jurus dari manusia berkerudung itu, melainkan ingin membongkar kedok penyamarannya. Dalam hal jurus pedang, aku memang tidak bisa memberi petunjuk apa-apa kepadamu, namun aku bisa menceritakan sebuah cerita. Sudah pernah membaca ajaran Chuang Chu? Butong Pei adalah aliran agama tu. Aliran tu sangat mempercayai dan menyembah ajaran Chuang Chu. Lan Giokeng segera menyahut, Aku pernah melihat Su Chowwe membacakan ajaran Chuang Chu, tapi aku sama sekali tidak mengerti. Sebetulnya ada rencana untuk meminta petunjuk dari Su Chow dua hari kemudian. A.A.I. Tanda petik. Dia tidak melanjutkan perkataannya, sebab Su Chownya sudah meninggal dunia. Tapi dia tidak habis mengerti, kenapa secara tiba-tiba Wee Kota Isu menyinggung tentang ajaran Chuang Chu. Terdengar Wee Kota Isu berkata, dalam ajaran Chuang Chu terdapat sebuah cerita yang mengisahkan kehebatan dari seorang pemahat batu yang tinggal di ibu kota negeri Chu. Waktu itu di ibu kota negeri Chu hidup seseorang, suatu hari ujung hidungnya ternoda setitik lumpur sebesar lalat, orang itu pun pergi mencari tukang pahat itu dan minta kepadanya untuk menghilangkan noda tersebut. Seng pemahat pun mengambil kampak besar lalu ditebaskan berulang kali ke depan. Bagi penonton yang menyaksikan dari samping, semua orang menyangka bacokan kapak itu bakal menebas batang hidungnya, siapa tahu noda lumpur itu bukan saja berhasil ditebas hingga bersih, hidung orang itu pun sama sekali tidak terluka. Wah, benar-benar kepandayan sakti yang luar biasa, pujilan Giyokeng sambil menghela nafas, padahal kapak lebih berat dari pedang, untuk melatih tingkatan sehebat itu dengan pedang pun sudah amat susah, mungkin kemampuannya sudah tiada tandingan di kolong langit. Betul. Dengan kampak membersihkan noda lumpur di ujung hidung, jelas jauh lebih susah dari menggunakan pedang, tapi maknanya masih saling berhubungan. Silahkan Taisho memberi petunjuk. Kapak itu benda berat, untuk membersihkan noda lumpur di ujung hidung dibutuhkan kelincahan serta tenaga yang paling enteng. Ini menunjukkan kalau berat dan bebal bisa disatu padukan dengan ringan dan lincah. Jadi kuncinya mengangkat berat bagaikan menjinjing ringan. Lan Giokeng bagaikan seorang murid cerdas yang mendapat bimbingan dari gurunya, dalam posisi seperti paham seperti tidak, di arsapi perkataan angkat berat bagai menjinjing ringan itu. Kembali Wee Kota Isu berkata, di dalam ajaran Chuang Chu masih ada lagi sebuah cerita tentang seorang koki menjagal sapi, tulisan itu sangat bagus. Coba ku bacakan untukmu, Seng Koki menjagal sapi untuk Kaisar Liang Hui Ong, tempat yang disentuh adalah bau yang tidak bisa disandari, tanah yang tidak bisa diinjak, ketika golok menusuk, tidak akan menimbulkan suara yang sumbang. Kaisar Liang Hui Ong berseru, Wah, begitu hebat ilmu menjagal sapimu sambil meletakkan kembali pisaunya Seng Koki menjawab, Yang ku sukai adalah teknik di atas rata-rata. Ketika aku mulai menjagal sapi, yang kulihat semuanya sapi, begitu banyak sampai tiga tahun kemudian pun tidak bisa melihat sapi yang utus lagi. Kini aku tidak melihat sapi dengan metal lagi, tapi dengan perasaan, konsentrasi harus terpusat, gerakan harus lambat, waktu menggerakan pisau harus ringan, dan, sapi itu akan terbelah bagaikan membelah lumpur di tanah. Lan Giok yang mendengarkan urayan itu dengan terkagum-kagum, dia seolah-olah dibuat mabok oleh ungkapan ini. Kembali WE Kota Isu bertanya, Tahukah kau, di mana titik penting dari urayan itu? Apakah melihat sapi dengan perasaan? Benar, yang dilihat Seng Koki adalah celah paling kosong dan paling gampang dari seekor sapi, oleh sebab itu lihatlah sapi sebagai bukan sapi, gunakan perasaanmu untuk melihat, karena isi itu kosong dan kosong itu isi. Lan Giok yang membayangkan simhoat yang diberikan sucownya menyebut pula bahwa belajar silat tidak perlu bersikukus dengan gerakan, tapi dipahami dengan perasaan pikirnya. Kemudian, bukankah ajaran Koki penjagal sapi sama persis dengan ajaran dari perguruan? Terdengar WE Kota Isu berkata lagi, yang paling penting lagi adalah hindari yang nyata serang yang kosong. Seng Koki mengungkapnya dengan mengatakan dia sudah 19 tahun menggunakan pisau itu untuk menjagal sapi, tapi pisau yang digunakan masih setajam waktu masih baru dulu, tahukah kau ajaran apa yang termakna dibaliknya? Harap Ta Isu memberi petunjuk. Karena dia menghindari bagian tubuh sapi yang menghubungkan otot dengan tulang belulang. Dalam ajaran Chuang Chu dikatakan, tusukan pisaumu ke dalam celah kosong antara tulang dengan otot, karena menurut anatomi tubuh sapi, bagian sambungan otot dengan tulang adalah bagian yang susah ditusuk. Dengan pisau, apalagi menusuk tulang keras. Oleh sebab itu walaupun pisau sudah digunakan selama 19 tahun, ketajamannya masih seperti baru. Walau begitu, setiap kali bertemu bagian pertemuan antara otot dan tulang, aku selalu bertindak hati-hati dengan tingkatkan kewaspadaan, pusatkan pandangan ke satu titik, gerakan semakin melambat, ketika menggerakan pisau pun sangat ringan. Lalu daging pun terurai dari tulang dan berserakan. Di atas tanah. Dengan bangga ku pandang empat penjuru, dengan hati-hatiku gosok pisauku dan menyimpannya kembali. Lan Giokeng berdiri termangu, gumamnya, tusuklah bagian yang kosong, ah-ah-ah-ah, ternyata begitu. Ah-ah-ah-ah-i, entah sampai kapan aku baru bisa mencapai taraf setinggi itu? Setelah mendengar perkataanmu itu, aku tahu bahwa banyak sudah pencerahan yang berhasil kau serap hari ini. Baru berbicara sampai di situ, tiba-tiba terlihat pintu gua terbuka dengan perlahan kemudian tampak manusia berkerudung itu melompat masuk ke dalam. Lan Giokeng segera berkata, Terima kasih banyak atas petunjukmu selama beberapa hari ini hingga keseluruhan ilmu pedang taike kiam hoatku berhasil dilatih hingga sempurna. Hari ini aku ingin mencoba lagi permainan pedangku, tapi bukan jurus demi jurus, bukan pula secara berurutan, bagaimana kalau anggap saja pertarunganku denganmu memakai keseluruhan jurus pedang itu? Begitu mendengar perkataan menyeluruh, berkilat sepasang meti manusia berkerudung itu, dia seolah timbul pertanyaan, namun akhirnya tetap tidak menjawab, dia hanya manggut-manggut. Maka Lan Giokeng pun mulai melancarkan serangan dari jurus pemukaan, Jigi Xiangseng, dua unsur saling menumbuhkan, Susiu Yanhua, empat unsur saling mendukung, Lakhat Kuntong, enam unsur bersatu padu, empat kuasan huan, delapan unsur saling berputar. Hampir semua jurus dilancarkan susul-menyusul. Kekuatan yang terpancar pun bagaikan gulungan ombang di sungai Tiangkeng yang saling menyusul. Bagus pekek manusia berkerudung itu di dalam hati, kecerdasan dan bakat alam bocah ini benar-benar luar biasa, tidak disangka dia bisa menyerang bagaikan gulungan ombak yang bersambungan. Aku paling banter hanya bisa mengembangkan satu gerakan menjadi gerakan lain, tapi dia, baru mendengar satu sudah dapat menciptakan sepuluh. A-a-a-i, tak heran kalau banyak orang mengagumi kecerdasan seseorang yang berbakat alam. Suhu sering memuji kecerdasanku, selama ini aku pun selalu mengira bakat silatku luar biasa, siapa sangka bila dibandingkan dia, aku ketinggalan jauh sekali. Kini aku masih bisa mengungguli dia, tapi tiga tahun kemudian, belum tentu aku masih sanggup melawan dirinya. Sementara itu Lan Giokeng sendiri pun diam-diam merasa amat kagum, dia tidak menyangka manusia berkerudung itu masih mampu memecahkan setiap jurus serangan yang dilancarkan, bahkan seolah tanpa menggunakan banyak tenaga, dalam waktu singkat ketujuh jurus serangannya dapat dipunahkan dengan begitu saja. Kelihatannya jurus Pek Ho Kliang Ciku juga belum tentu bisa merobohkan dia demikian dia berpikir. Tentu saja dia tidak menyangka kalau gerakan yang nampak sangat enteng dan sederhana itu justru telah menghabiskan begitu banyak tenaga manusia berkerudung itu, bahkan memaksa dia harus mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya. Begitulah, dalam kondisi sama-sama mengagumi pihak lawan, kedua orang itu bertarung lagi puluhan jurus. Mendadak terdengar suara seruan tertahan. Ternyata ketika Lan Giokeng mengeluarkan jurus Sam Choan, Ho At Lun, tiga putaran roda hukum, dia mulai memperlihatkan perubahan yang sama sekali tidak diduga manusia berkerudung itu. Dalam melakukan serangan dengan jurus Sam Choan Ho At Lun, seharusnya secara beruntun dia ciptakan tiga lingkaran pedang, tapi sekarang bocah itu justru menciptakan sembilan buah lingkaran pedang yang saling terkait bahkan semua gerakan tidak menentu arahnya. Hal ini memaksanya jadi gelagapan, jurus pemecah yang sudah dipersiapkan pun jadi kacau balau. Namun reaksi yang kemudian dilakukan manusia berkerudung itu pun jauh di luar dugaan Lan Giokeng. Kalau tempoh hari dia melakukan gerakan serong dengan kecepatan tinggi untuk memaksa Lan Giokeng melepaskan pedangnya, maka untuk memecahkan jurus Sam Choan Ho At Lun kali ini dia justru mengikuti semua gerakan pedang lawan, pedang kayunya seringan selembar kertas seolah menempel di atas pedang Lan Giokeng. Dengan begitu, meski dia tidak berhasil memaksa Lan Giokeng kehilangan pedangnya, namun bocah itu pun tidak sanggup memainkan kehebatan dari jurus serangan tersebut. Karena sama-sama tidak mampu merobohkan lawan, terpaksa sekali lagi dilakukan perubahan jurus. Perubahan yang diciptakan Lan Giokeng dalam jurus barunya banyak tidak terhilangkan, namun manusia berkerudung itu menghadapi setiap perubahan dengan cepat, bahkan satu per satu berhasil dipunahkan. Perubahan yang mereka lakukan sama-sama berdasarkan teori pedang dan masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Namun di antara sekian banyak jurus, ada beberapa jurus di antaranya harus dipunahkan manusia berkerudung itu dengan mengandalkan tenaga dalamnya, tanpa bantuan tenaga dalam niscaya tidak akan menderita kerugian dalam perubahan jurus itu. Namun oleh karena dia sangat memahami kekuatan tenaga. Dalam yang dimiliki Lan Giokeng, maka perhitungannya dalam penggunakan kekuatan pun sangat akurat, demikian tepatnya hingga Lan Giokeng sendiri pun tidak menyadari kalau dia sedang bermain curang. Tanpa terasa seluruh rangkaian jurus ilmu pedang Taike Tiam Hoa telah selesai dimainkan Lan Giokeng, kini dahia mengulang lagi dengan jurus pembukaan. Manusia berkerudung itu mulai mengerjitkan dahi, kelihatannya dia tidak sependapat dengan niat Lan Giokeng yang ingin mengulang lagi dari awal, namun dia pun tidak dapat mengemukakan keberatannya itu. Ternyata hingga sekarang dia masih berharap Lan Giokeng mengeluarkan jurus Pek Hoa Kliang Chi. Baru saja dia berkerut kening, tiba-tiba permainan pedang Lan Giokeng kembali telah berubah, akhirnya jurus Pek Hoa Kliang Chi yang ditunggu-tunggu manusia berkerudung itu digunakan juga. Begitu jurus Pek Hoa Kliang Chi digunakan, biarpun manusia berkerudung itu menguasai Taike Tiam Hoa pun tidak urung hatinya bergetar juga, pandangan matanya serasa berkunang. Kalau dalam permainan jurus M. Cho An Hoa Tlun tadi, yang muncul tidak lebih hanya penambahan perubahan baru, maka jurus serangan kali ini benar-benar merupakan ciptaan baru yang telah melewati lingkaran batas yang ada, walaupun merupakan ciptaan baru namun sama sekali tidak bertentangan dengan teori pedang. Jurus Pek Hoa Kliang Chi yang asli adalah serangan yang dilakukan dengan tubuh melambung dan babatan pedang serong ke samping. Walaupun luas lingkaran tidak ditentukan namun biasanya hanya berada dalam ruang lingkup seluas satu tomba, 3,3 M. Sementara jurus Pek Hoa Kliang Chi yang digunakan Lan Giokeng saat ini jauh berbeda, begitu mata pedang digetarkan langsung dia tarik kembali hingga ruang lingkup yang diciptakan lingkaran busur tidak terlampau melebar, sementara dalam perjalanan pem. Bentukan lingkaran busur itu terasa hawa pedang yang mengembang bagaikan gulungan ombak, hal ini membuat pihak lawan tidak bisa menduga seberapa lebar jari-jari luas yang akan dikembangkan hawa pedang itu. Andai kata jurus serangan ini terlihat oleh para murid butong yang berpegang teguh pada peraturan, mereka pasti akan melontarkan pelbagai kritikan, menganggap jurus itu merupakan ciptaan yang berdiri sendiri, sama sekali tidak bisa dianggap sebagai bagian dari ilmu pedang tai ke kiam hoat. Tapi manusia berkerudung itu sangat menguasai ilmu pedang tai ke kiam hoat. Kini boleh dibilang dia sudah memperoleh warisan langsung dari bus yang cinjin, baginya, dia sangat memahami maksud ciptaan dari Lan Giyokeng ini. Yang diburu bocah itu sekarang sudah bukan ciptaan baru lagi, kini dia sedang mengejar keadaan di mana jurus pedangnya bisa maha sakti, karena di dalam jurus inilah sudah terkandung seluruh inti sari dari tai ke kiam hoat. Meta pedang yang begitu menggetarkan lingkaran busur lalu ditarik kembali melambangkan gerakan bangau putih Setelah mengebaskan sayapnya, getaran gelombang melambangkan getaran yang ditimbulkan karena gerakan sayap, kesemuanya ini sangat mencocoki dengan teori pedang yang berbunyi tai kek berputar bulat, bergerak tanpa putus. Bagaimanapun manusia berkerudung itu pun merupakan seorang jagoan pedang yang lihai, Begitu pandangan matanya terasa kabur, cepat dia menggetarkan pedang kayunya dan segera menciptakan jurus baru pula untuk mematahkan ancaman lawan. Keadaan saat itu persis seperti dua jago catur yang sedang berhadapan, semakin hebat musuh yang dihadapi, biasanya setelah melalui pemikiran yang matang akan diciptakan pula jurus baru, bahkan seringkali merupakan langkah baru yang mematikan. Gerak serangan yang dilakukan manusia berkerudung sekarang boleh dibilang sama sekali bukan jurus manapun dari tai kek kiam hoat, bahkan dalam perguruan manapun tidak pernah ada jurus serangan semacam ini. Namun gerakan pedang itu sudah jelas mengandung inti sari dari ilmu pedang tai kek kiam hoat. Dia telah mengambil inti sari dari ketiga belas jurus tai kek kiam hoat yang dihimpun menjadi satu gerakan jurus baru, jurus ciptaan baru yang belum sempat diberi nama. Bahkan bukan hanya inti sari tai kek kiam hoat saja yang sudah dilebur ke dalam jurus barunya ini. Sebagaimana diketahui, dia sudah pernah mempelajari ilmu pedang dari pelbagai aliran, tai kek kiam hoat merupakan ilmu pedang yang belum lama dipelajari, meski saat ini boleh dibilang telah mencapai tingkat sempurna, bagaimanapun masih terhitung tingkat pemula. Yang menjadi dasar ilmu pedangnya selama ini adalah ilmu pedang elang terbang, Hui Eng Hui Sian Kiam Hoat. Karena itulah di dalam jurus ciptaan barunya kali ini, tanpa disadari dia telah meleburkan pula inti sari ilmu pedang Hui Eng Hui Sian Kiam Hoat ke dalamnya. Lan Giokeng tidak memahami rahasia dibalik kesemuanya itu. Dia hanya merasakan jurus serangan ini sangat kuat dan sama sekali tiada titik kelemahan. Kalau tiada titik kelemahan yang bisa dijumpai, bagaimana mungkin bisa ditemukan kesempatan untuk meraih kemenangan? Jurus ini merupakan jurus serangan terakhirnya, dia seolah sudah berada di ujung jalan, jalan di hadapannya telah disumbat mati orang lain. Tapi benarkah sudah tidak ada jalan lain? Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya. Mengangkat berat bagai menjinjing ringan, dalam pandangan tiada sapi utuh. Begitu ingatan tadi menembusi otaknya, satu dunia baru pun segera tercipta dalam benaknya. Sebagaimana diketahui dalam ciptaan jurus barunya, manusia berkerudung itu telah sertakan inti sari dari dua rangka ilmu pedang, yang pertama adalah tai ke kiam hoat sedang yang lain adalah hui eng hui sian kiam hoat yang telah dilatihnya sejak kecil. Satu lembut satu keras, dua sifat yang berlawanan. Namun setelah dipoles dan dilebur manusia berkerudung itu, penggunaan lembek maupun keras ternyata bisa bersanding sejajar dan mementuk satu kekuatan yang luar biasa. Separutnya jurus itu disebut jurus ciptaan terbagus, terindah yang pernah diciptakan selama ini, tapi sesuatu benda yang baru memang tidak mungkin bisa sempurna sejak awal, persoalannya adalah apakah kau bisa menemukan bagian mana yang belum sempurna itu. Lan Giokeng segera membayangkan kembali kisah Seng Koki menjagal sapi. Tusukan pisaumu ke dalam celah kosong antara tulang dengan otot, karena menurut anatomi tubuh sapi, bagian sambungan otot dengan tulang adalah bagian yang susah ditusuk dengan pisau, apalagi menusuk tulang keras. Sekarang dia sudah melihat celah kosong yang muncul di tubuh lawan, dan sereet sebuah tusukan kilat langsung dilontarkan. Mimpi pun manusia berkerudung itu tidak menyangka kalau jurus Pek Ho Kliang Chi dari Lan Giokeng masih memiliki perubahan yang sangat mendadak dan tidak terduga. Padahal seluruh konsentrasinya waktu itu sudah dicurahkan pada pemecahan jurus itu, ibarat anak panah yang sudah dipentang, mau tidak mau harus dilepaskan juga. Semua keraguan dan kesangsian seketika dibuangnya jauh-jauh. Tadinya dia hanya menggunakan tenaga dalam sebesar tiga bagian untuk menghadapi Lan Giokeng, kekuatan sebesar tiga bagiannya setara dengan kekuatan lima bagian dari bocah itu, karenanya siapapun yang menangkan jurus itu, tidak bakalan sampai melukai pihak lawan. Tapi kini dia seolah sudah melupakan pantangan itu, dalam jurus serangannya kali ini dia telah seratakan tenaga dalamnya sebesar tujuh, delapan bagian. Dalam ilmu pedang, mungkin saja dia tidak mampu memecahkan jurus serangan dari Lan Giokeng ini, namun dalam hal tenaga dalam, dia masih jauh melampaui kemampuan bocah itu. Akibatnya kemungkinan besar kedua belah pihak akan terluka parah, tapi mungkin juga hanya Lan Giokeng yang menderita luka parah. Pada saat itulah tiba-tiba dia seolah mendengar ada seseorang sedang berteriak memanggil, Piawoko, Piawoko. Oleh karena ruang penjara itu dibangun dalam gua batu, suara yang harus menembusi celah batu yang berlapis-lapis membuat nada suaranya sama sekali berubah, kedengarannya seperti sayup-sayup, terkadang keras kadang lemah, kadang jauh terkadang dekat. Waktu itu seluruh konsentrasi Lan Giokeng sudah terpusat jadi satu, bahkan ujung pedang lawan pun seolah sudah lenyap dari pandangan matanya. Kini dia sudah berada dalam kondiri bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan perasaan. Persis seperti teori Chuang Chu tentang Seng Koki yang menjagal sapi. Bila seseorang telah berada dalam kondisi seperti ini, tentu saja terhadap keadaan di sekelilingnya di AI Barat memandang tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak masuk. Suara panggilan itu masih mengelun tidak menentu, bahkan WE Kota Isu yang sedang duduk bersemedi pun tidak bisa membedakan apakah suara manusia atau suara angin. Akan tetapi biarpun nada suara itu sudah berubah, namun manusia berkerudung itu masih bisa membedakan suara dari siapakah itu. Sebab suara bisa berubah namun perasaan yang terselip di balik suara itu sama sekali tidak berubah. Itulah suara dari Sobun Yan. Panggilan Piyoko dari Sobun Yan sudah berpuluh ribu kali didengarnya. Mimpi pun dia tidak menyangka kalau Sobun Yan bakal muncul di tempat itu. Dia tidak ingin Lan Giokeng mengetahui identitas diri yang sebenarnya, bila Sobun Yan sampai muncul di situ, bukankah rahasia jati dirinya akan segera terbongkar? Begitu mendengar suara panggilan itu, tanpa sadar dia pun agak tertegun. Justru karena itu pula tenaga dalam sebesar tujuh bagian yang sudah siap dilontarkan pun tanpa disadari menjadi kendor kembali. Sereet secepat sambaran kilat ujung pedang Lan Giokeng telah menyambar kain kerudung di wajah manusia berkerudung itu hingga terlepas. Penaga yang disertakan dalam sabetan pedang itu pun digunakan sangat tepat, dia hanya mencongkel lepas kain kerudung hitamnya tanpa meninggalkan bekas sayatan di atas wajah lawan. Bila dibandingkan si tukang pahat yang bisa menggunakan kapak besar untuk membersihkan noda lumpur di ujung hidung orang, tentu saja yang dilakukan Lan Giokeng saat ini belum terhitung seberapa, namun bagi pribadi dirinya, jelas ilmu pedang yang diakini telah mencapai sebuah taraf baru. Hanya saja dia tidak meniru gaya Seng Koki selesai menjagal sapi, dengan bangga ku pandang empat penjuru, dengan hati-hatiku gosok pisauku dan menyimpannya kembali, sebab dia telah melihat dengan jelas wajah asli orang itu, ternyata dia adalah seseorang yang sama sekali tidak diduganya. Manusia berkerudung itu bukan lain, dia adalah Tong Hong Liang. Hasil ini sebetulnya sudah berada dalam dugaan Hwe Eko. Tai Su, namun sama sekali di luar dugaan Lan Giokeng. Dalam waktu singkat dia pun sama seperti Tong Hong Liang, berdiri termangu-mangu. Seabun Yan menyusup masuk ke dalam Toan Hun Kok dengan menyaru sebagai salah satu bandit wanita yang sangat terkenal di kalangan hitam dengan julukan si ular hijau Ting Lak Niu. Siang Geronio punya julukan sebagai si lebah hijau sedang Ting Lak Niu bergelar si ular hijau, seringkali orang persilatan salah menyangka mereka sebagai saudara angkat, padahal tidak demikian keadaannya. Kepandaian silat yang dimiliki si ular hijau masih kalah jauh dibandingkan si lebah hijau, namun dia menang dalam soal usia, dia pun beberapa kali pernah mendatangi lembah pemutus Sukma dengan harapan bisa menggaet Kok Chu Han Siang. Tapi Han Siang waktu itu sudah berhasil mendapatkan si lebah hijau Siang Geronio, tentu saja dia tidak berani menggaet perempuan ini lagi. Ketika pertama kali menginjakan kakinya di rumah keluarga Han, mereka harus melaporkan identitasnya, maka Seobon Yan pun menyaruh menjadi Ting Lak Niu, sedang Lan Sui Leng menyaruh sebagai dayangnya, bukan saja dengan mulus berhasil memasuki lembah pemutus Sukma, bahkan dengan seragapan tidak terduga mereka pun berhasil menguasai Han Siang. Sambil mencengkeram tulang pipa kutnya, Seobon Yan menempelkan pedang pendek di atas punggungnya, lalu menghardi keras, apa yang telah kau perbuat dengan kakak Misanku? Kalau aku sampai tidak dapat bertemu dengannya, segera akan ku cabut nyawamu. Siapa Piau Komu Tong Hong Liang? Begitu tahu orang yang dicari adalah Tong Hong Liang, Hans yang merasa sangat lega, katanya, Oha, ternyata kau adalah putri Seobonmu dengan nama Yan bukan? Aku tidak punya waktu untuk berkenalan denganmu, cepat bebaskan Piau Koku. Hans yang tertawa. Aku adalah sahabat karib Piau Komu, mana mungkin menyekap dirinya? Ayoh, ikuti aku. Baik, cepat sebagai petunjuk jalan, aku melarang anak buahmu untuk mengikutinya. Seobon Yan merasa khawatir terhadap dirinya, begitu pula dengan Hong Xiang, dia pun menaruh perasaan wez-wez terhadap gadis itu. Benar, hubungannya dengan Tong Hong Liang hingga dewasa ini masih boleh dibilang sebagai rekan sekomplotan. Tong Hong Liang hendak menggunakan dia untuk mengatur Lan Giokeng, sedang dia pun ingin menggunakan Tong Hong Liang untuk membantunya naik menjadi Liok Lin Beng Cu. Namun bagaimanapun juga Tong Hong Liang adalah kakak Misan Soobon Yan, sedang Soobon Yan adalah putri dari musuh besarnya. Sekalipun musuh besarnya telah lama meninggal, namun dendam kesumat ini belum pernah terselesaikan. Begitu Tong Hong Liang bertemu dengannya, mungkin dia bakal menuruti perkataan gadis ini. Tapi bila aku tidak membiarkan dia bertemu Tong Hong Liang, bisa jadinya waku tidak bisa diselamatkan. Dengan perasaan gundah dan kehabisan daya akhirnya Hans Yang mengajak Soobon Yan dan Lan Suileng menuju ke tempat di mana Lan Giokeng sedang disekap. Mana Piau Koku melihat dia menghentikan langkahnya, Soobon Yan segera bertanya. Berada di bawah. Soobon Yan segera pasang telinga, betul saja, lamat-lamat dia mendengar ada suara manusia di bawah sana, dengan penuh kecurigaan pikirnya, kelihatannya bukan hanya dia seorang yang berada di bawah sana, bahkan kalau didengar suaranya seperti suara orang bertempur. Berpikir begitu dia pun menegur, apakah ruangan di bawah? Sana adalah penjara? Benar, penjara yang dibangun di perut bukit. Lantas mengapa kau mengatakan tidak pernah mengurung Piau Koku dalam penjara teriak Soobon Yan gusar. Jari tangannya segera mencengkeram lebih kuat, membuat tulang pipa kut itu mengeluarkan suara gemerutu keras, saking sakitnya Han Siang sampai bermandikan peluh dingin. Nona, perkataanku belum selesai jerit Han Siang, Tong Hongli yang sama sekali tidak dikurung dalam penjara, dia sendiri yang masuk ke dalam penjara untuk bertarung pedang melawan seseorang. Bertanding pedang dengan seorang narapi dan natanya Soobon Yan keheranan. Benar, Saban Hari Piau Koku selalu mendatangi penjara untuk bertanding pedang. Kini pertarungannya belum selesai, malah kedengarannya sudah mencapai saat yang paling penting. Nona Soobon, bagaimana kalau kau menunggu sejenak? Dia bertanding dengan siapa? Rasanya seorang bocah muda yang bernama Lan Giyokeng, jadi Lan Giyokeng pun tersekap di sini seru Soobon Yan. Terperanjat. Benar, Piau Koku yang sengaja mengatur siasat dan menipunya datang kemari. Aku tidak percaya teriak Lan Sui Leng setelah tertegun sejenak, apapun yang kau katakan, aku tidak percaya kalau Tong Hongto aku bakal membohongi adikku. Sekarang Han Siang baru tahu kalau gadis yang datang bersama Soobon Yan tudak lain adalah kakak Lan Giyokeng, rasa kagetnya semakin menjadi. Aku tidak mau menunggu lagi bentak Soobon Yan gusar, ayo! Cepat buka pintu penjara itu. Di bawah ancaman dan paksaannya terpaksa Han Siang menekan tombol rahasia dan membuka batu penutup penjara itu, kini semua suara pembicaraan dari bawah kedengaran semakin jelas. Tiawoko. Tiawoko teriak Soobon Yan. Sekalipun tidak percaya dengan apa yang didengar, tidak urung Lan Sui Leng ikut berteriak juga, adik, adik. Begitu pedang Lan Giyokeng berhasil mencongkel lepas kain kerudung hitam milik Tong Hongliang, sontak dia berdiri tertegun, berdiri seperti orang bodoh. Dalam keadaan begini, teriakan dari Lan Sui Leng sama sekali tidak terdengar olehnya. Tong Hongliang benar-benar sangat malu, semisal di sana ada lubang, dia pasti sudah menerobos masuk ke dalamnya. Namun, walaupun di tanah tidak ada lubang, di atas kepalanya masih ada pintu lubang. Sebenarnya setiap hari pada saat dan waktu yang telah ditentukan, dia perintahkan orang di luar untuk membukakan pintu gua. Sekarang, walaupun saat yang dijanjikan belum tiba, namun berhubung Hans yang telah membukakan pintu gua, tentu saja dia enggan berdiam diri lagi dalam gua itu. Menggunakan kesempatan ketika kesadaran Lan Giokeng belum pulih, Tong Hongliang segera menggunakan ilmu meringankan tubuhnya untuk menerjang keluar dari tempat itu. Kini tenaga dalam yang dimiliki Lan Giokeng sudah pulih 7,8 bagian, dengan kemampuan yang dimilikinya sekarang, dia pun bisa menggunakan ilmu meringankan tubuhnya untuk melakukan pengejaran. Tapi pada saat itulah dia mulai mendengar suara teriakan dari Lan Sui Leng, adik, adik. Hanya di dalam waktu yang relatif singkat, dia harus menghadapi dua kejadian yang mimpit pun tidak pernah dibayangkan sebelumnya, benarkah semuanya ini merupakan kenyataan? Atau hanya dalam impian? Pikirannya sangat kalut, sedemikian kalut hingga nyaris jatuh dan hancur berantakan. Begitu Tong Hong Liang terbang keluar dari gua, tiga orang yang berada di luar serentak berteriak keras, Piao Ko, Piao Ko, Kau Kau. Tidak apa-apa bukan? Seabunian segera melepaskan cengkeramannya atas Han Xiang dan menyusul di belakang kakak misannya. Tong Hong Xiao Hiap, kau harus menjelaskan kejadian yang sebenarnya teriak. Han Xiang pula sambil diam-diam melakukan persiapan, kini dia sudah punya ingatan untuk menyelamatkan diri sendiri hingga tidak berani lagi melakukan tindakan gegabah. Tong Hong to aku, adikku, dia, dia, apakah? Perasaan Lan Suileng diliputi kebingungan dan kepanikan hingga perkataan yang diucapkan pun sampai tergagap. Waktu itu Tong Hong liang benar-benar merasa sangat malu, dalam keadaan begini mana mungkin dia bisa memberikan jawabannya? Apalagi harus menjelaskan keadaan yang sesungguhnya? Bagaimana mungkin dia bisa buka mulut? Begitu berhasil menghindari tuburkan adik misannya, cepat dia kabur menjauh sembari berseru, adikmu berada di bawah sana. Dia hanya bisa menjawab pertanyaan dari Lan Suileng. Karena dia merasa telah berbuat salah terhadap Lan Giokeng, karena itu tidak sepantasnya untuk membohongi Lan Suileng pula. Tong Hong siau hiap, kembali Hans yang berteriak keras, mana boleh kau pergi dengan begitu saja? Maaf Han Kok Chu, aku tidak bisa membantumu lagi seru Tong Hong liang sambil kabur, tahukah kau, sebetulnya bibih hendak. Membunuhmu, sekarang aku tidak ingin membunuhmu, tapi tidak bisa juga membantumu, lebih baik kau mengurusi diri sendiri. Hans yang merasakan hatinya bergetar keras, dia tidak berani bicara lagi. Begitu Sabon yang bertemu kakak misannya, urusan apapun dia tidak ambil peduli. Sambil buru-buru mengejar, teriaknya, Tiawoko, tunggu aku, tunggu aku sebentar. Tinggalan Suileng seorang yang waktu itu masih berdiri kebingungan hingga mirip dengan sebuah patung kayu. Tong Hong liang adalah orang yang dihormati, mimpi pun dia tidak menduga kalau adiknya bisa tertipu gara-gara rencana busuk dari Tong Hong liang, bahkan dia tidak segan berkomplot dengan Hans yang mengatur perangkap hingga memaksa adiknya jadi tawanan. Sementara dia masih kebingungan, mendadak terasa desingan angin tajam berhembus lewat, tahu-tahu Hans yang telah mencengkeram bahunya. Ilmu Kina Jiohoat yang dimiliki Hans yang memang merupakan ilmu hebat untuk pertarungan jarak dekat, apalagi ketika digunakan untuk menghadapi seorang nona kecil yang sama sekali tidak siap. Dia tahu Lan Suileng adalah kakak Lan Giokeng, oleh sebab itu gadis cilik itu harus dibekuknya sebagai sandera. Karena menangkap sandera ada gunanya, tentu saja dia pun tidak berani mencengkeram remuk tulang pipa kut di tubuh Lan Suileng. Dia sangat yakin dengan kemampuan ilmu Kina Jiohoat miliknya, asal Lan Suileng sampai terjatuh ke tangannya, tidak nanti gadis itu dapat meloloskan diri lagi. Untung saja dia tidak melancarkan serangan mematikan, dan perubahan yang terjadi kemudian jauh di luar dugaannya. Ilmu silat yang dimiliki Lan Suileng meski masih jauh ketinggalan bila dibandingkan adiknya, tapi selama beberapa bulan terakhir. Sama seperti adiknya, dia telah menjumpai banyak pengalaman aneh, kemampuannya sekarang sudah berbeda jauh dengan kemampuannya dulu. Sesaat dia merendahkan bahunya, sebelum kelima jari tangan Hans yang berhasil mencengkeram tubuhnya, gadis itu sudah meloloskan diri dari ancaman. Hans yang tidak ingin membiarkan korbannya kabur, dengan jurus kuahau tengsan, menunggang harimau mendaki bukit, dia maju selangkah, kaki kirinya menyapu sepasang kaki lawan, sementara telapak tangan kirinya berubah jadi ilmu cengkeraman, langsung mengancam jalan darah IKH Ihyat di pinggang lawannya. Cepat Lanswileng mengubah ilmu pedang tai ke kiam hoatnya jadi ilmu pukulan, mengikuti datangnya ancaman lawan, dia membetul tangan musuh ke samping. Inilah jurus meminjam tenaga untuk memukul balik, dia gunakan tenaga lawan untuk mengiringnya menyambar ke arah lain. Coba kalau gerakan ini dilakukan dengan sempurna, dapat dipastikan tubuh lawan akan jatuh tertelentang. Tapi sayang dalam gugup dan panik, dia seolah lupa dengan kondisi tempat di sekitarnya. Batu besar yang digunakan untuk menutup mulut gua saat itu sudah bergeser ke samping, ada pun tempat di mana dia berdiri merupakan sisi mulut gua itu, di bawahnya adalah penjara bawah tanah yang digunakan untuk menyekap adiknya. Tak kala tangannya membetul ke samping, dia hanya berhasil memunahkan setengah dari tenaga Hans Yang, namun dia sendiri pun berhasil digerakkan juga oleh Hans Yang. Akibatnya pada saat yang bersamaan mereka berdua sama-sama terjatuh ke dalam penjara bawah tanah. Ketika Lan Suileng terjatuh ke bawah, saat itulah Lan Giyokeng baru saja mendengar suara teriakan kakaknya, belum sempat berbuat sesuatu, dia sudah melihat gadis itu terjatuh di hadapannya. Dalam keadaan begini tanpa berpikir panjang lagi buru-buru dia menyambut tubuh kakaknya. Lan Suileng terjatuh dari tempat ketinggian, bisa dibayangkan betapa besarnya kekuatan terjunnya, begitu menyambar tubuh gadis itu, dengan cepat Lan Giyokeng berputar dua kali di tempat sebelum akhirnya bisa berdiri tegak. Lain halnya dengan Hans Yang, dia adalah jago kawakan dari dunia persilatan, selagi masih berada di tengah udara, dengan gerakan burung manyar membalikan badan, dia bersalto berulang kali untuk mengurangi daya luncurnya. Begitu ujung kakinya mencapai tanah, dia langsung berlarian maju sejauh beberapa langkah, sekalipun dia jatuh belakangan namun lebih cepat menguasai tubuhnya daripada Lan Giyokeng. Begitu berhasil menguasai diri, dengan cepat dia menemukan kalau dirinya sedang berdiri di samping Hue Kota Isu. Waktu itu Hue Kota Isu masih duduk bersilah di atas lantai, tenang bagaikan seorang pendeta yang sedang sama di reaksi Hans Yang cukup cepat, pertama karena dia sadar tidak sanggup menghadapi kerubutan Lan Giyokeng dengan kakaknya, kedua dia anggap Hue Kota Isu sudah kehilangan tenaga dalam hingga lebih gampang untuk dikuasai. Maka begitu melihat pendeta itu berada di hadapannya, dengan cepat dia gunakan ilmu Hau Jiokina, ilmu cengkeram kuku harimau, untuk mencengkeram tubuhnya kuat-kuat. Begitu tersadar dari rasa kagetnya, Lan Sui Leng segera berteriak keras, cepat hadapi bajingan tua itu. Lan Giyokeng menurunkan kakaknya sembari berpaling, begitu melihat Hans Yang menggunakan Hue Kota Isu sebagai sandera, dia segera menggetarkan pedangnya sambil membentak, cepat bebaskan Hue Kota Isu, kalau tidak akan ku hadiahkan sebuah lubang tusukan di dadamu. Hans Yang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagus sekali, kalau memang bernyali, ayo cepat hadiahkan tusukanmu itu. Hehehe, sehebat apapun ilmu pedangmu, mungkin kau mesti menghadiahkan sebuah lubang tusukan dulu di tubuh Hue Isu Tua itu sebelum dapat melukai aku. Lan Giyokeng benar-benar sangat gusar, saking gemasnya dia sampai menggertak giginya kuat-kuat. Sambil menggetarkan ujung pedangnya, dalam waktu singkat dia telah memikirkan 7, 8 macam care untuk menjebol tubuh lawannya, namun pada akhirnya dia tetap tidak berani menggunakan nyawa Hue Kota Isu sebagai taruan. Belum habis singkatan tersebut melintas, tiba-tiba terdengar suara gemeruh yang sangat keras bergema memecahkan keheningan, ternyata batu besar di atas kuat telah tertutup kembali. Suasana dalam ruang penjara pun pulih dalam kegelapan. Perubahan yang terjadi sangat tiba-tiba itu tidak ditanggapi kelewat serius bagi Lan Giyokeng, dalam anggapannya, orang di luar sana tidak tahu akan kejadian yang sedang berlangsung di dalam penjara, karena melihat Tong Hongli yang telah pergi, maka mereka menutup kembali mulut penjara itu. Di masa lalu, setiap kali Tong Hongli yang selesai bertanding pedang melawannya, keadaan selalu berlangsung begitu. Di saat dia akan melompat turun, batu di mulut penjara akan terbuka kemudian menutup kembali, kemudian pada saat yang telah ditentukan, batu itu akan menggeser kembali, di saat dia telah melompat keluar maka batu pun akan menyumbat lagi. Dua kali terbuka dua kali tertutup, hampir setiap hari terjadi hal yang sama. Namun bagi Han Xiang, perubahan ini berlangsung sangat tiba-tiba dan sama sekali di luar dugaannya, perubahan yang cukup membuat perasaan hatinya bergetar keras. Pertama, dia bisa masuk ke dalam penjara yang digubah dari gua. Batu itu karena berada di bawah ancaman Sobon Yan, saat itu cukup banyak anak buahnya yang hadir di tempat kejadian, saat ini kejadian telah berlangsung cukup lama, berita itu pun pasti sudah tersebar luas kemana-mana, lalu siapa yang berani menutup pintu gua itu sebelum dia meninggalkan tempat itu. Kedua, batu raksasa penyumbat pintu gua itu beratnya mencapai ribuan kati, tidak mungkin batu itu bisa digeser dengan tenaga manusia, selama inipun dia melakukannya dengan bantuan alat rahasia. Padahal hanya di adan wakil kokcu saja yang mengetahui rahasia alat itu. Kecuali mereka berdua, biarpun seluruh anak buahnya bersatu padu mendorong batu tersebut pun, tidak mungkin mulut gua bisa tersumbat dalam waktu secepat itu. Karenanya hanya ada satu kesimpulan, salah seorang pembantunya, atau bahkan mungkin kedua orang wakilnya telah manfaatkan kesempatan itu untuk melakukan pemerontakan. Sementara hatinya masih dicekam kegugupan dan kekalutan, tiba-tiba perutnya terasa kaku, perasaan kaku itu dengan cepat menjalar sampai di mana-mana, lalu keempat anggota tubuhnya ikut menjadi kaku dan mati rasa. Dalam terperanjatnya, buru-buru dia cengkeram tulang pipa kut di tubuh Wee Kota Isu, sayang waktu itu seluruh tenaga yang dimilikinya hilang lenyap tidak berbekas. Ketika ruang penjara tiba-tiba berubah jadi gelap gulita, dengan perasaan kaget Lan Sui Leng segera berteriak, adik, jangan takut, aku berada di sini, sahut Lan Giokeng. Sambil mendekati adiknya kembali Lan Sui Leng bertanya, apakah kau dapat melihat Wee Kota Isu? Benar, aku dapat melihatnya. Perlu diketahui, biarpun mulut gua telah tersumbat batu raksasa, namun masih ada celah yang kemasukan cahaya, jadi sama sekali bukan gelap 100%. Hampir setiap hari dia bertanding pedang melawan Tong Hong Liang dalam situasi seperti ini, sepasang. Matanya telah terbiasa dengan suasana kegelapan semacam ini. Berbeda dengan Lan Sui Leng, dia masih belum dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekelilingnya, justru karena dia tidak dapat melihat Wee Kota Isu Maka gadis ini belum tahu apakah pendeta itu sudah dicelakai Hong Siang atau tidak, itulah sebabnya dia mengajukan pertanyaan itu. Lan Giokeng memang bocah yang sangat cerdas, dia pun segera teringat kalau keadaan Hong Siang tidak jauh berbeda dengan kakaknya, ketika dari tempat terang-benderang tiba-tiba terperosok ke dalam kegelapan, maka betapapun hebatnya Kung Fu yang dimiliki, sebelum matanya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekelilingnya, tidak mungkin dia bisa melihat jelas keadaan di situ. Atau dengan perkataan lain, dalam hal pengelihatan, kini dia memperoleh keuntungan besar. Sambil menempelkan tubuhnya di atas dinding, perlahan-lahan dia menggeser tubuhnya tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Dia bersiap melancarkan serangan tiba-tiba untuk membunuh Hong Siang. Kini selisih jaraknya dengan Hong Siang hanya sekitar tiga tombak, walaupun tubuhnya bergeser sangat lambat, namun tidak selang beberapa saat kemudian jangkauan pedangnya sudah cukup untuk menusuk tubuh Hong Siang. Tapi di saat dia siap melakukan tindakan itulah tiba-tiba terdengar Wee Kota Isu berkata, Gio Keng, Han Kok Chu hanya mengajakku bergurau, kau jangan menganggapnya serius. Lan Gio Keng melengak, ketika diperhatikan tampak Wee Kota Isu sudah bangkit berdiri, begitu berdiri dia pun menepuk bahu Hong Siang sambil berkata, Sobat lama, terima kasih kau bersedia datang ke penjara untuk menjengukku, sudah terlalu lama aku duduk di sini, baiklah, kasur itu ku berikan untuk kau tempati. Oleh karena selama dua hari terakhir makanan yang dikirim sama sekali tidak dicampuri bubuk pelemas tulang, saat ini tenaga dalam yang dimiliki Wee Kota Isu telah pulih tiga bagian. Andai kata, harus bertarung melawan Hong Siang pun belum tentu pemilik lembah pemutus nyawa ini sanggup menghadapinya. Saat itu jalan darah IKH Ihyat di tubuhnya justru sudah ditotok oleh pendeta itu. Tepukan yang barusan dilakukan kendati pun telah membebaskan Hong Siang dari pengaruh tautokan, namun dalam kondisi seperti ini, mana berani dia berkutik lagi? Tanpa sadar dia pun duduk di atas kasur itu dan tidak bersuara lagi. Kejut bercampur Girang Lan Giokeng segera bertanya, Wee Kota Isu, apa yang sebenarnya telah terjadi? Bukankah telah kukatakan, Han Kok Chu hanya mengajak aku bergurau? Lan Sui Leng maju menghampiri, tanyanya dengan penuh rasa khawatir, Wee Kota Isu, kau benar-benar tidak bermasalah? Bila kau tidak percaya, lihatlah sendiri sahut Wee Kota Isu sambil tertawa. Setelah berdiri tegak, dia pun mulai memukul sambil menendang, jurus yang dimainkan adalah ilmu pukulan Lohankun dari Xiaolin Pei. Lohankun merupakan ilmu-ilmu pukulan wajib yang harus dipelajari setiap anggota Xiaolin, karena ilmu pukulan itu bisa dipakai untuk melancarkan peredaran darah dan menyehatkan rubuh. Wee Kota Isu tidak bermaksud mencuri belajar ilmu silat aliran darah Xiaolin, tapi ilmu pukulan itu wajib dipelajari setiap Huo Siu yang hidup dalam biara. Dia sebagai seorang Huo Siu juru masak yang kedudukannya paling rendah dalam biasa, lagi pula ketua bagian dapur Liao Huan Huo Siu tidak tahu kalau dia punya asal-usul hebat, secara khusus mewariskan ilmu pukulan itu kepadanya, tujuannya tidak lain agar dia bisa tetap sehat dan segar. Sudah hampir sebulan lamanya dia terkurung dalam ruang penjara itu, untuk melancarkan peredaran darah dan menyegarkan tubuh maka dia pun meninggalkan ilmu silat perguruan sendiri. Dengan berlatih Lohankun dari biara Xiaolin terlebih dulu. Jangan disangka ilmu pukulan itu hanya sebuah ilmu sederhana, begitu dimainkan pendepak itu segera terasalah deruan angin pukulan yang memekikan telinga, begitu hebatnya sampai Lan Giokeng termangu-mangu dibuatnya. Ternyata ilmu pukulan paling dasar dari biara Xiaolin pun mengandung begitu banyak teori ilmu silat, rasanya tidak jauh berbeda bila dibandingkan ilmu pedang Lian Huan Toh Beng Kiam Hoat dari Partai Butong kami. Sementara Lan Giokeng menghela napas karena kagum, Hans yang jauh lebih kaget lagi, dia tidak mengira pendepak itu begitu tangguh. Ketika memainkan sampai jurus yang terakhir, Hwe Kota Isu melontarkan kepalanya menghajar rinding batu, membuat bebatuan pun hancur berserakan. Hans yang amat ketakutan, dengan jantung berdebar pikirnya, ternyata tenaga dalam yang dimiliki Hwe Sio Tua ini luar biasa hebatnya, sampai bubuk pelumat tulang pun tidak mampu berbuat banyak, bisa jadi dia telah berlatih hingga ketara fotot kawat tulang baja. Rupanya selama sebulanan ini dia hanya berlagak kehilangan ilmu silat. A-a-a-i, aku masih menyangka dia paling gampang ditangkap, semisal dia ingin membunuhku tadi, pasti bisa dilakukannya segampang membalikan telapak tangan. Hans yang mana tahu kalau kesemuanya ini bukan dikarenakan Hwe Kota Isu berhasil melatih tubuhnya hingga mencapai tingkatan otot kawat tulang baja, sebaliknya karena Liang Sim Tong Hong Liang tersentuh, dia sangka Hwe Kota Isu benar-benar jatuh sakit sehingga dalam dua hari terakhir tidak mencampuri hidangan mereka dengan racun. Sambil menarik kembali jurus serangannya ujar Hwe Kota Isu, bagaimana? Kalian percaya bukan kalau aku tidak apa-apa? Hwe Kota Isu serulan suileng, ternyata kungfumu. Sangat hebat. Tapi apapun yang kau katakan, aku tidak percaya kalau Han Kok Chu adalah orang baik. Aku memang tidak mengatakan kalau dia orang baik, tapi tiada manusia yang sempurna di dunia ini, siapa berani mengatakan kalau dirimu sepanjang hidup tidak pernah melakukan kejahatan? Meski begitu, toh harus dibedakan. Misalnya kalau ada orang ingin mencelakai sana keluargaku, tentu saja aku tidak boleh mengampuninya lagi. Nonalan, apa maksud perkataanmu itu? Tanya Hwe Kota Isu agak tertegun. Hwe Kota Isu, bukankah dalam biara siyaulim kau mempunyai seorang murid yang menjadi hwasyo tukang pikulair? Benar. Dia bernama Lia Wan, seorang murid tidak resmiku. Bukankah telah ku kirim dia untuk menyampaikan kabar dari Tong Hong Liang untuk So Bon Yan? Oh oh, juga pesan dari adikmu. Tanda petik. Betul, Tukas Lan Giokeng cepat, tadi aku tidak sempat memberitahukan kepadamu, aku pun pernah titip pesan kepadanya. Jadi kalian telah bertemunya? Dia tidak datang ke Pek Hoa Kho, tapi berjumpa kami di tengah jalan. Bagaimana keadaannya? Dia sudah mati dicelakai orang. Sewaktu bertemu kami berdua, dia sedang dikerubuti dua orang, salah satu di antaranya menggunakan ilmu Kina Ji Hoa Ad dari Hong Kok Chu. Sayang kedatangan kami terlambat selangkah, meski terluka parah kedua orang bajingan itu sempat melarikan diri, sedang Lia Wan terluka sangat parah, dia hanya sempat menyampaikan pesan saja dan belum sempat berpesan apa-apa, dia-dia telah meninggal dunia. Hans yang menundukan kepalanya makin rendah, katanya, orang itu adalah keponakanku bernama Hanseng, luka yang dideritanya pun tidak enteng, kini sudah menjadi orang cacat, sudah sepantasnya kalau orang jahat macamnya jadi cacat. Seumur hidup serulan suileng, aku ingin tanya, kenapa kau utus orang untuk membunuh murid Wee Kota Isu? Aku sama sekali tak tahu kalau dia adalah murid Wee Kota Isu, yang ku ketahui dia adalah kurir pembawa berita. Hanseng hanya mendapat perintah dariku untuk melarang siapapun berangkat ke Pek Hoa Kok untuk menyampaikan berita. Sebab kami sedang bermusuhan dengan kelompok yang dipimpin Liu Ki Seng, kawanan jago itu adalah bekas anak buah suami Sobun Hujain dari Pek Hoa Kok semasa masih hidup dulu, oleh karenanya kami harus meningkatkan kewaspadaan dan sementara waktu menghentikan semua berita yang akan masuk ke Pek Hoa Kok. Tapi aku tidak menyangka bakal. Hanseng, dia ternyata. Dia. Tanda petik. Lan Giokeng sendiri pun menaruh kesan baik terhadap Liu Wan, serunya dengan jengkel, kau tidak menyangka. HMM. Kau anggap perkataanmu itu bisa membohongi siapa? Bukankah kesemuanya ini disebabkan karena kau ingin menjadi Liok Limbengcu? Sudah jelas kaulah yang perintahkan keponakanmu untuk melakukan kejahatan, masih berani menyangkal dan berkelit? Mau disangka atau tidak menyangka, yang pasti murid Hwe Kota Isu telah mati karena ulahmu, ujar Lansuileng pula, buat apa kau masih menyangkal? HMM, disangka dengan alasan yang macam-macam maka dia orang tua akan mengampuni nyawamu. Sejak awal Hans yang memang tidak percaya kalau Hwe Kota Isu bakal mengampuni kesalahannya, maka sahutnya lantang, betul, Hwe Kota Isu. Apapun yang akan ku katakan, kematian muridmu memang tidak bisa terlepas dari sangkut laut diriku. Mau dibunuh, mau dicincang, terserah keputusanmu. Hubungan Hwe E Kota Isu dengan liawan selama ini ibarat tayah dan anak, begitu mendengar kabar duka ini, meski dia telah berusaha mengendalikan gejolak emosi pun tidak urung basah juga. Sepasang matanya karena air mata. Lan Giokeng pun menaruh kesan baik dengan liawan, membayangkan bagaimana Hwe Sio yang jujur dan setia itu tewas secara mengenaskan gara-gara menyampaikan beritanya, kemudian membayangkan pula penderitaan yang dialaminya hampir sebulan lebih dalam penjara, tanpa terasa sama seperti kakaknya, dia mulai merabah gagang pedangnya sambil melotot gusar ke arah lawan. Waktu itu sepasang metu hons yang sudah mulai dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan gelap di sekelilingnya, menghadapi sorot metu gusar dari lansuileng kakak beradik, bergidik juga hatinya di samping dia pun merasa jengkel bercampur gusar. Tiba-tiba ujarnya sambil tertawa mengenaskan, Gara-gara keponakanku membunuh orang, kalian datang membuat perhitungan denganku, sementara keluarga ku mati dibunuh orang, kepada siapa aku harus membuat perhitungan? Siapa yang telah membunuh keluargamu? Kau! Sebetulnya lansuileng ingin bilang, siapa yang membunuh keluargamu, bikinlah perhitungan dengan orang itu, tapi sebelum dia menyelesaikan perkataannya, dengan dingin hansi yang telah menukas, Nona Lan, buat apa kau berlagak pilon? Lansuileng melengak, serunya, aku tidak pernah kenal dengamu, dari mana bisa tahu urusan keluargamu? Bukankah kau menyebut saudara dengan sobon yang kalau benar lantas kenapa? Orang yang membunuh istri dan anakku adalah ayahnya, sobonmu. Seluruh anggota keluargaku tewas di tangannya, hanya tersisa seorang keponakanku itu saja. Seabunmu sudah lama mati. Apakah dengan kematiannya maka semua dendam kesumat dianggap selesai? Dia sudah mampus, tapi toh masih punya seorang anak perempuan. Seabun yang sama sekali tidak tahu akan persoalan ini. Dari mana kau tahu kalau dia tidak mengetahui persoalan ini masa kau akan membuat perhitungan dengan dirinya? Dia tidak pernah membunuh anggota keluargamu. Murid Wee Kota Isu pun bukan mati di tanganku. Mana boleh kau bandingkan dengan Kere begitu? Di dalam pandanganku tidak ada perbedaan yang kelewat besar, penyebab kematian memang berbeda, tapi semua orang mempunyai orang terdekatnya yang mati terbunuh. Lan Giokeng tertawa dingin. HMM, bicara pulang pergi, intinya kau hanya ingin Wee Kota Isu mengampuni jiwamu, jengeknya. Kau keliru besar. Kalau persoalannya pun sudah kupahami, buat apalagi minta ampun kepada Wee Kota Isu. Lan Suileng sedikit tercengang, dengan perasaan tidak habis mengerti katanya, tadi kau masih berusaha menyangkal dengan alasan yang berbelit, kenapa secara tiba-tiba sudah merasa paham? Tahukah kau apa yang kupahami katakan? Yang kupahami adalah hukum rimba, siapa kuat dia menang, siapa lemah dia tersinkirkan. Kepandaian silatku kalah jauh dari seabunmu, selain mempunyai banyak teman, ilmu silatnya pun jauh di atas kemampuanku. Karena itu bukan saja semasa hidupnya dulu aku tidak bisa membalas dendam, setelah mati pun sulit bagiku untuk menyudahi perselisihan ini. Tapi Wee Kota Isu bila ingin membunuhku, hal ini bisa dia lakukan segampang membalikan tangan. Kalau toh di dunia ini berlaku hukum rimba, jangan lagi aku tidak pakai aturan, tahu aturan pun hanya bisa mandah dia bunuh. Sebuah pemahaman yang ngawur dan tanpa dasar umpatlan giyokeng, tidak bakal Wee Kota Isu termakan oleh siasat busukmu itu. Tiba-tiba Wee Kota Isu merangkap tangannya di depan dada sambil berkata, tubuh akan berubah pada saat yang telah ditentukan, segala sesuatunya berjalan cepat bagaikan cahaya kilat, bagaikan curahan air, untuk apa kau pikirkan selalu. Mati dan hidup akan selalu berputar, tiada awal tiada akhir, jangan kau pikirkan, karena semuanya kosong. Mendengar perkataan itu Lan Giokeng tertegun, tanyanya tanpa sadar, Wee Kota Isu, jadi kau tidak akan membalaskan dendam atas kematian muridmu. Kau membunuh orang, orang membunuhmu, dendam sakit hati silih berganti, sampai kapan semuanya akan berhenti. Ajaran Buddha mengutamakan cinta kasih, selamatkan umat manusia dari segala dosa. Sekalipun aku bukan hidup dalam biara, namun perasaan hatiku tetap berada dalam ajaran Buddha. Hans yang nyaris tidak percaya dengan pendengaran sendiri, tanpa terasa teriaknya, barusan saja aku ingin melukaimu, apakah kau tidak mempermasalahkan kejadian itu? Hudchowa mengiris daging sendiri untuk memberi makan burung elang, bukankah tujuannya adalah menyelamatkan semua kehidupan di dunia ini? Tentu saja latihanku belum bisa mencapai ketaraf seperti itu, tapi niat dan pikiranku sudah tertujuk ke sana. Kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya, dendam kesumat, saling membunuh, balas dendam merupakan peristiwa yang sukar dihindari dalam dunia persilatan. Aku tidak berani mengatakan siapa benar siapa salah dalam perselisihanmu dengan seobunmu, tapi tindakan seobunmu yang telah membasmi habis seluruh anggota keluargamu jelas merupakan satu perbuatan yang kelewat batas. Aku dan seobunmu adalah sahabat karib, karena aku tidak berusaha menghalangi perbuatannya di masa lalu, jelas aku pun turut berdosa dalam hal ini. Han Kok Chu, Bersediakah kau memandang di atas wajahku dengan menyelesaikan semua dendam kesumat itu sampai di sini saja? Hans yang kegirangan setengah mati, serunya, Wee Kota Isu, terima kasih banyak kemuliaan hatimu, selembar nyawaku pun hasil pemberian darimu, mana mungkin aku tidak akan mentaati perintahmu. Justru yang aku khawatirkan adalah aku bersedia menyelesaikan masalah ini, belum tentu seobun hujan bersedia mengakhirinya. Aku akan berusaha membujuk seobun hujan. Namun masalah Liu Qiseng dan komplotannya bersedia menuruti perkataan seobun hujan atau tidak, aku tidak berani menjamin seratus persen. Hans yang jadi kegirangan setengah mati. Asal seobun hujan tidak lagi memberi perlindungan kepada mereka, aku masih mampu untuk menghadapi orang-orang itu. Dari ucapan tersebut Wee Kota Isu segera dapat mengambil kesimpulan kalau ambisi Hans yang belum padam, dalam kenyataan dia belum bersedia lepas tangan dengan begitu saja. Namun dia pun tidak berkata apa-apa lagi. Han Kok Chu, ujarlan giyok yang dingin, Wee Kota Isu telah mengampuni jiwamu, sekarang tentunya kau bisa segera membuka pintu penjara dan membiarkan kami pergi bukan? Kini sepasang metohons yang pun lambat laun sudah terbiasa dengan kegelapan, setelah merasa gembira tadi, kembali ujarnya sambil tertawa getir, Wee Kota Isu, padahal kau hendak membunuhku atau tidak? Sama saja. Apa maksud Kok Chu berkata begitu? Biarpun kau tidak membunuhku pun, nyawaku sulit untuk dipertahankan. Semisal aku mati pun tidak masalah, tapi akibatnya kalian pun jadi ikutan terseret. Kenapa bisa begitu? Kita hanya bisa keluar dari gua ini bila memanjat lewat mulut. Gua di atas sana, sekarang batu raksasa itu telah menyumbat kembali, tidak sembarangan orang dapat menggesernya. Kenapa Tong Hongli yang bisa masuk keluar semau sendiri? Tanya Lan Giyokeng. Itu dikarenakan akulah yang menggerakkan alat rahasia dari luar. Masa kau tidak bisa menyuruh orang di luar untuk membukakan pintu serulan Giyokeng sambil tertawa? Hans Yang segera tertawa getir. Tadi akulah yang membuka pintu gua itu, tapi segera menyumbatnya kembali, padahal penyumbatan itu bukan berasal dari perintahku. Mengertikah kau sekarang? Wee, Kota Isu memang sudah menduga sampai ke situ, segera katanya, Han Kok Chu, maksudmu ada anak buahmu yang telah berhianat? Mungkin orang itu adalah orang yang paling ku percaya Sahut Hans Yang sambil menghela nafas. Baru saja berkata sampai di situ, betul saja, dari luar gua sana terdengar suara keributan. Mula-mula terdengar ada orang membentak nyaring, dilarang menuju ke sana. Menyusul kemudian terdengar suara ribut dan caci maki dari dua kelompok manusia. Kenapa kami tidak boleh ke sana? Pan Kok Chu bakal memberi penjelasan kepada kalian, harap jangan gelisah dan bertindak gegabah, segera kalian akan tahu. Han Kok Chu belum lagi mati, dari mana datangnya Pan Kok Chu kita semua adalah sesama saudara, kenapa harus saling ribut? Tapi kalau ada yang enggan memberi muka kepadaku, hahaha. Jangan salahkan kalau aku pun tidak akan sungkan-sungkan kepadanya. Suara orang itu nyaring bagai suara genta, ketika bicara sampai di situ tiba-tiba hardiknya, barang siapa berani melewati pembatas batu itu, panah sampai mampus. Begitu ancaman diucapkan, suasana yang semula ribut pun seketika jadi tenang kembali. Siapakah orang itu tanya Lan Giokeng kemudian? Hans yang tertawa getir. Dia adalah wakil Kok Chu ku bernama Panto Acau, tampaknya dia berencana hendak merebut kekuasaanku, tapi untung saja masih ada kelompok lain yang membantuku. Tanda petik. Belum habis dia berkata, terdengar seseorang telah berseru sambil tertawa dingin, bagus, Panto Acau, kalau berani bunuhlah aku. Orang ini adalah wakilku yang lain, cepat Hans yang menjelaskan, dia bernama Betong. Aduh celaka. Dia tempelkan telinganya di atas dinding batu, terdengar suara desingan anak panah bergema membelah angkasa, lalu terdengar Betong berteriak, melukai orang dengan panah gelap, terhitung manusia. Tanda petik. Belum selesai perkataan itu di ucapkan, tiba-tiba suaranya terhenti dan suasana pun berubah jadi sunyi kembali. Tidak terlukiskan rasa kaget Hans yang, mungkinkah Panto Acau dengan komplotannya benar-benar bertindak brutal dengan memanah mati Betong dan konco-konco-nya? Tiba-tiba terdengar Panto Acau berkata lagi dengan nada dingin, pentang matumu lebar-lebar, apakah kau terluka? HMMM, sejak awal sudah kukatakan, barang siapa berani melewati pembatas batu itu, panah sampai mampus. HMMM, kalau benar-benar sampai terpanah pun jangan salahkan kalau aku melepaskan. Panah gelap. Ternyata dua orang anak buah Betong berusaha ikut melewati pagar pembatas batu itu, namun anak panah segera menyambar lewat dari sisi tengkuknya, membuat mereka jadi kaget, ketakutan dan buru-buru mundur kembali. Saat itu Betong sudah melewati pagar pembatas, ketika berpaling dan melihat kedua orang kepercayaannya tidak terluka, dia pun merasa lengga. Kembali Panto Achao berkata, Loh Sam, harap kau kendalikan anak buahmu, kali ini, memandang kita berdua masih tetap bersaudara, aku masih berlaku sungkan, tapi kalau sampai berani melanggar lagi, jangan salahkan kalau aku bertindak tegas. Mengapa kau berani melawan atasan sendiri dengan mengurung Hongkoku dalam penjara bawah tanah Tegur Betong? Loh Sam, kau jangan marah dulu, tahukah kau Tong Hongliang telah pergi? Apa sangkut pautnya kepergian dia dengan Toan Hunkok? Sebenarnya Tong Hongliang telah menyanggupi permintaan Kok Chu untuk membantunya, tapi dengan kepergiannya, apa lagi yang bisa diharapkan Kok Chu? Memang lebih baik bila mendapat bala bantuan dari luar, namun tidak mendapat bantuan dari luar pun bukan berarti kita tidak berdiri sendiri. Menurut pendapatku, dengan hilangnya bantuan dari luar, kita semua seharusnya lebih bersatu padu untuk menghadapi setiap persoalan bersama-sama. Kenapa gara-gara kepergian Tong Hongliang, kau malah timbun niat untuk memberontak? Setelah melihat situasi tidak menguntungkan pihaknya, nada bicara Betong jauh lebih melunak, dia berharap bisa memujuk Panto Acau agar mengurungkan niatnya memberontak. Sayang ambisi Loto A bukan hanya ingin menancapkan kaki saja dalam rimba hijau, kata Panto Acau. Semisal kau kurang setuju dengan rencana Loto A, toh kita bisa duduk bersama sambil merundingkan kembali persoalan ini. HMM, kau bukannya tidak tahu bagaimana watak Loto A, tampilannya saja nampak halus dan lembut, padahal dia tidak pernah mau mendengar masukan dari orang lain. Hanya saja, sekarang aku pun tidak ingin berdebat lagi denganmu mengenai pandanganku yang berbeda dengan Loto A. Aku hanya ingin memberitahukan satu hal kepadamu, di antara dua orang gadis yang datang barusan, salah satu di antaranya adalah Putri Sobunmu. Aku sudah tahu akan hal ini. Lantas kenapa? Hal ini menunjukkan kalau rencana Kok Chu semula yang ingin menggunakan jasa Tong Hongliang untuk mencari penyelesaian damai dengan Sobun Hujain sudah tidak mungkin terlaksana lagi. Sobun Hujain pun belum tentu mampu menyapura tatuan hunkok kita tukas betong. Panto Acau tertawa terbahak-bahak. Hahaha, lo sam, di hari biasakah selalu hati-hati dan berbobot kalau bicara, kenapa perkataanmu hari ini kehilangan nalar sehat? Untuk menghadapi liokiseng dan gerombolannya saja kita sudah kewalahan dan tidak sanggup menghadapi, kau sangka dengan kekuatan yang kita miliki masih mampu menghadapi musuh tangguh lain? Biarpun Beritong telah berusaha mengendalikan diri, akhirnya habis sudah kesabarannya, dengan suara keras teriaknya, bagaimanapun juga, kau tidak seharusnya mencelakai Kok Chu sendiri. Bukan aku yang mendorongnya, Kok Chu sendiri yang terjatuh ke dalam penjara batu itu. Lo sam, kau jangan terburu napsu, bagaimana kalau dengarkan lagi pendapatku? Oh oh, pendapat apalagi yang hendakkah sampaikan berbicara soal kekuatan, kita tidak akan mampu melawan. Kekuatan liokiseng dan komplotannya, apa salahnya bila kita berbagi daerah kekuasaan saja dengan mereka dan biarkan dia menjadi lioklimbengcu wilayah utara? Tanda petik. Betong segera mendengus, tukasnya, lantas siapa yang akan menjadi lioklimbengcu wilayah selatan? Kembali Panto Achao tertawa tergelak. Mau kau atau aku sama saja, yang penting bukan Loto A yang memangku jabatan tersebut. Dendam kesumatnya dengan keluarga Sabun sudah terlanjur mendalam, bila dia yang menjadi bengcu, sudah pasti liokiseng dan komplotannya tidak bakal setuju. Betong segera tertawa dingin, sindirnya, oh oh, ternyata sejak awal kau telah berunding dengan liokiseng. HMMM, HMMM, apakah kau ingin menggunakan kesempatan baik pada hari ini untuk melenyapkan Loto A? Hei, jangan kau bayangkan aku begitu kejam dan berhati buas, jelek-jelek begini aku masih mempunyai hubungan persaudaraan hampir 2, 30 tahun dengannya, tidak mungkin aku gunakan kesempatan ini dengan mendorongnya masuk penjara. Lalu kenapa kau melarangku membebaskan dirinya keluar dari sana? Masalah ini adalah masalah tersendiri, bila kau membebaskan dirinya, liokiseng dan komplotannya tidak bakalan melepaskan kita semua. Kalau begitu kau akan membiarkan dia mati di dalam penjara? HMMM, bukankah sama saja artinya? Aku pun tidak akan membiarkan dia mati sendiri. Bukan aku yang tidak mau, tapi orang lain tidak akan membiarkan dia hidup. Maksudmu masih ada orang lain yang hendak membunuhnya? Siapakah mereka? Orang-orang yang semula terkurung dalam penjara. Kontan saja Betong tertawa dingin, katanya, tenaga dalam yang dimiliki Hwasyo tua dari biara siyaulem itu sudah punah, sementara Lan Giokeng si bocah cilik itu, HMMM, kau sangka dia sanggup membunuh Lotoa kita? Hampir setiap hari dia berlatih pedang dengan Tong Hong Liang, sedikit banyak Tong Hong Liang pasti akan menyisakan dua, tiga bagian tenaga dalam untuknya bukan? Siapa tahu saat ini Lotoa sudah mati dibunuh bocah itu. Karenanya ku anjurkan lebih baikkah sedikit hemat tenaga. Kalau ingin membuka pintu gua pun lebih baik menunggu beberapa hari lagi. Kenapa? Kita tunggu saja sampai bocah itu kelaparan setengah mati, bila matanya sudah berkunang dan kepalanya pening, kita akan membekuknya dengan lebih gampang. Kalau tidak, bila sekarang juga kau membuka pintu gua secara sembarangan, andai bocah itu sampai kabur, HMMM, bukan saja kau tidak dapat membalaskan dendam bagi Lotoa, malah sebaliknya akan terluka oleh pedang Lan Giokeng. Betong semakin naik pitam, teriaknya, bila kau pandang rendah diriku, aku masih bisa menerimanya, tapi kau berani memandang rendah kemampuan Lotoa? Jangan lagi tenaga dalam bocah itu baru pulih dua, tiga bagian, biar sudah pulih semua pun belum tentu Lotoa bakal kalah di tangannya. Jika dia berani turun tangan, Lotoa pasti akan membunuhnya lebih dulu. Aku rasa belum tentu begitu. Kau tidak hadir sewaktulan Giokeng datang hari itu, kau pun belum pernah menyaksikan ilmu pedangnya, tapi aku pernah melihatnya. Oleh sebab itu, aku tidak setuju dengan tindakanmu yang mengambil resiko, apalagi melepaskan harimau kecil keluar kerangkeng dalam keadaan begini. Betong benar-benar amat gelisah, segera bentaknya, jadi berbicara pulang pergi, kau tetap berniat mengulur waktu dengan membiarkan Lotoa mati terkurung di dalam penjara. HMMM. Sekalipun benar seperti yang kau katakan, Lotoa tidak mampu menandingi bocah kecil itu, sudah seharusnya kita lebih cepat masuk ke dalam gua untuk membantunya. Loh Sam, aku tidak bisa membiarkan saudara-saudara kita mengalami kerugian gara-gara keputusanmu, bila kau bersikeras dengan kehendakmu, jangan salahkan kalau aku tidak akan mengingat lagi hubungan persaudaraan di masa lalu. Berubah parasmu kabir itu. Kalau sampai Lotoa pun berani kau celakai, sudah kuduga, kau pun tidak akan membiarkan aku hidup terus. Hans Yang yang berada di penjara bawah tanah hanya bisa mendengar suara bentrokan senjata yang lamat-lamat berkumandang datang, ujarnya kemudian dengan sedih, seandainya Betong tidak terburu nafsu, mungkin dia masih bisa bertahan 2-300 gebrakan, tapi begitu terdorong nafsu, mungkin sebelum 100 gebrakan pun selembar nyawanya sudah bakal hilang di tangan Pantoacau. Bila Betong sampai mati, bukankah tidak ada orang lagi yang akan melepaskan dirimu? Tanya Lan Giyokeng. Hans Yang tertawa getir. Benar, kecuali aku yang mengetahui Kero menggerakkan tombol rahasia itu, hanya Pan dan B berdua saja yang tahu. Kenapa kau tidak ajarkan saja Kero membuka alat rahasia itu kepada Lan Giyokeng? Tiba-tiba W.E. Kotaisu berkata, Tentu saja boleh. Tapi alat rahasia itu baru bisa dibuka bila kita berada di luar sana. Sementara dalam hatinya berpikir, bila bocah ini bisa keluar, berarti aku pun bisa keluar. Apa gunanya bicara tidak bermakna seperti itu? Siapa tahu belum habis ingatan itu melintas lewat, terdengar W.E. Kotaisu telah berkata lagi, orang lain mungkin susah untuk keluar, tapi Lan Giyokeng punya harapan untuk keluar dari sini. Maksudku, biar dia seorang yang keluar terlebih dahulu, kemudian menggunakan Kero yang kau ajarkan untuk membuka penyumbat mulut gua itu. Tapi aku tidak mempunyai kemampuan untuk menggeser batu besar penyumbat gua itu seru Lan Giyokeng terperanjat. Apa kunci utama ilmu silat aliran Butong Pei kalian tanya W.E. Kotaisu? Dengan tenang mengatasi gerak, bertindak belakangan mencapai sasaran duluan. Selain itu, meminjam tenaga memukul tenaga, dengan tenaga empat tahil menggeser beban seribu kakti. Nah itulah dia, berapa besar kekuatan yang kau miliki. Seratus kakti tentunya ada bukan? Seharusnya ada, jawab Lan Giyokeng seolah baru menyadari akan hal itu. Kalau kekuatan empat tahil pun bisa menggeser beban seribu kakti, coba hitunglah seratus kakti itu beberapa kali lipat dari empat tahil. Menurut teori ilmu silat perguruanku memang berkata begitu, cuma, kesatu, aku masih jauh dari tingkatan sehebat itu, kedua, batu besar yang menyumbat gua itu adalah benda mati, tidak bisa meminjam kekuatan dari situ, lagi pula aku pun tidak mempunyai tempat untuk berpijak. Menurut penilaian ku, pertama, kemampuan ilmu silatmu sudah mencapai tingkatan di manakah sendiri pun tidak menduga, dengan kemampuan yang kau miliki sekarang, mungkin saja masih belum mampu untuk menyingkirkan batu penyumbat gua itu, tapi bukan berarti tidak bisa menggesernya sedikit dari posisi semula. Kedua, batu raksasa itu bukan batu alam yang sejak zaman dulu sudah berada di sana, melainkan dipindahkan orang dari tempat lain, dengan perkataan lain batu itu tidak berhubungan langsung dengan mulut gua di atas. Inilah yang dikatakan ajaran cuang cu sebagai tempat luang. Meski tidak bisa meminjam kekuatannya, kau toh bisa manfaatkan tempat luang itu untuk menggesernya ke samping. Bagaikan orang kebingungan yang tiba-tiba memperoleh petunjuk, pikiran Lan Giokeng langsung menjadi cerah kembali, ujarnya, pagi tadi, sewaktu bertanding pedang melawan Tong Hong To Ako, aku telah menggunakan teori Seng Koki menjagal sapi untuk memecahkan jurus Pek Ho Kliang Chi dari Tong Hong To Ako. Aku tidak tahu apakah teori yang sama dapat pula digunakan untuk menggeser batu raksasa di atas mulut gua. Ajaran ilmu silat adalah penggabungan dari pelbagai sumber dan teori, aku tidak tahu apakah sewaktu Tio Chin Jin menciptakan Tai Kekun, dia mendapat pencerahan dari ajaran Chu Wang Chu, tapi Sim Hoat tenaga dalam perguruanmu sangat sesuai dengan ajaran dari Chu Wang Chu, dengan bakat dan kecerdasan yang kau miliki, rasanya tidak sulit untuk memahami teori itu. Ucapan tersebut segera membangkitkan kembali pengharapan dalam hati Han Siang, katanya pula, betul sekali, berhasil atau tidak, apa salahnya untuk dicoba? Bila kau hanya khawatir karena tidak punya tempatnya berpijak, aku dapat membantu usahamu itu. Sambil berkata tubuhnya melambung ke udara, ilmu Tai Eng Jiaolek kebanggaannya segera digunakan, dengan kelima jarinya yang kuat bagaikan kaitan dia cengkeram dinding batu dan menciptakan sebuah lekukan di atas dinding keras itu, lekukan yang persis digunakan untuk tempat berpijak. Demikianlah dia mengulang hal tersebut sebanyak tiga kali, dalam waktu singkat dia telah menciptakan tiga buah tempat pijakan untuk bocah itu. Lan Giokeng kegirangan, serunya, Han Kok Chu, terima kasih banyak untuk bantuanmu. Aku segera akan mencobanya. Kini harapan hidupku sudah kusandarkan padamu, buat apa kau malah berterima kasih. Tapi tunggu sebentar, biar kuajarkan dulu Care untuk membuka tombol rahasia itu. Ternyata caranya tidak terlampau rumit, hanya saja karena area tempat alat rahasia itu disembunyikan terlalu luas sehingga untuk sesaat sulit baginya untuk menerangkan hingga jelas. Dalam keadaan begini, terpaksa dia hanya bisa membiarkan Lan Giokeng bertindak lebih dulu kemudian baru beradu nasib. Lan Giokeng menaiki tempat berpijak paling bawah, lalu dengan tangan menempel di atas dinding dia mulai merayap naik ke atas menggunakan jurusan Jiu Tuwit Show, mengayun tangan mendorong sampan. Aku selalu bertindak hati-hati dengan tingkatkan kewaspadaan, pusatkan pandangan ke satu titik, gerakan semakin melambat, ketika menggerakan pisau pun sangat ringan. Dia segera memusatkan seluruh kekuatannya dengan mengalihkan konsentrasi ke arah celah yang terdapat di antara batu cadas itu. Lalu dengan menggunakan simhoat perguruannya tenaga empat tahil menyingkirkan ribuan katidia dorong ringan batu itu ke samping, benar saja batu raksasa itu segera bergeser sedikit. Setelah itu tidak terlalu besar, orang dewasa sudah pasti tidak bisa melewatinya, tapi untuk perawakan tubuh bocah seperti Lan Giokeng, dengan paksakan diri dia masih bisa menerobos keluar. Jika dilihat sepintas lalu, kemampuannya menggeser batu cadas itu seakan tidak menggunakan tenaga yang terlampau besar, padahal sudah merupakan puncak ilmu silat yang bisa dicapainya dewasa ini. Hans Yang pun terhitung seorang ahli ilmu silat, Sekarang dia baru mengerti apa maksud we e kota isu dengan mengatakan hanya Lan Giokeng seorang yang bisa menerobos keluar. Waktu itu anak buah Panto Acau sudah tersebar memenuhi tanah perbukitan, namun berhubung Panto Acau sudah memperingatkan sejak awal, maka siapapun tidak ada yang berani mendekati pembatas batu. Panto Acau sedang bertarung sengit melawan betong, padahal jarak dari pembatas batu hingga mulut gua berkisar lebih kurang satu li, ini berarti lingkaran di dalam jarak tersebut kosong tidak ada penghuninya. Ketika Lan Giokeng menerobos keluar dari dalam gua, dia sama sekali tidak mendapat halangan apapun. Namun dalam keadaan terburu-buru dia tidak berhasil menemukan letak tombol rahasia seperti yang dikatakan Hans Yang tadi. Betong berdiri membelakangi pembatas batu dan menghadap ke arah gua, dialah yang pertama-tama menyaksikan kemunculan Lan Giokeng. Dia hanya tertegun sejenak kemudian segera tersadar kembali. Dia dapat menebak maksud Lan Giokeng, pikirnya, perduli bocah ini musuh atau teman, lebih baik biarku pertaruhkan pada dirinya. Cepat dia mengambil keputusan dan segera teriaknya, berjalan ke arah Gian berputar ke posisi San, tujuh langkah melintang, jongkok, jejakan kaki. Panto Acau yang mendengar teriakan itu kontan mementak keras, permainan setan apa yang sedang kau lakukan? Saat itulah terdengar anak buahnya ramai-ramai berteriak keras, hei, ada anak kecil menerobos keluar dari bawah. Aduh, dia adalah bocah silan itu. Kalau bocah itu bisa menerobos keluar, berarti kokcu sudah mati dibunuh olehnya. Kembali Panto Acau mementak nyaring, kenapa kalian masih berdiri mematung di sana, cepat lepaskan anak panah, bidik bocah itu sampai mampus. Lan Giokeng sama sekali tidak ambil perduli dengan hujan. Panah yang tertuju ke arahnya, mengikuti langkah yang diajarkan Betong, dia segera bergerak menuju arah Gian lalu berputar ke posisi San dan bergeser tujuh langkah ke samping. Betong sudah tahu posisi bocah itu setelah keluar dari gua kemudian baru memberikan komandonya, boleh dibilang petunjuknya sesuai dengan keadaan dilarang, hasilnya sudah pasti jauh lebih manjur ketimbang petunjuk Hans yang ketika masih dalam gua. Cepat dia bergeser tujuh langkah, jongkok dan menjejakan kakinya, teraaang. Ternyata dia menendang sebuah lempengan baja, pombo rahasia pun segera ditemukan. Kembali terdengar Betong berteriak, dengarkan, di sisi atas papan besi sebelah kiri terdapat. Tanda petik. Belum selesai dia berteriak, selapis kulit lengan kirinya sudah tersayat robek oleh senjata kaitan dari Panto Acau. Lan Giokeng mempunyai perawakan tubuh yang kurus kecil, sambil berbaring di tanah, dia gunakan batu cadas sebagai penghadangnya untuk menjalankan tombol rahasia. Terdengar suara dentingan nyaring yang memekikan telinga, hujan panah yang dibidikan ke arahnya sebagian besar menghajar di atas batu besar sementara sebagian kecil runtok di tengah jalan karena kekuatan yang tidak memadahi. Hanya beberapa batang saja sempat mencapai tubulan Giokeng, namun dengan sebuah ayunan pedang, dia berhasil merontokannya secara mudah. Lo sam bentak Panto Acau, kau sangka aku benar-benar tidak berani membunuhmu. Sepasang senjata kaitannya ditegakkan lalu ditarik, dia telah mengeluarkan jurus pamungkas terkeji dan terkejam untuk menghadapi saudaranya. Ilmu silat yang dimiliki Baitong pada dasarnya memang masih berada di bawah kemampuannya, ditambah lagi sekarang dia sudah kehabisan tenaga, bagaimana mungkin dia bisa membendung serangan ganas yang begitu hebat. Tampak darah segar berhamburan kemana-mana, lambung Baitong tersayat sepasang senjata kaitan itu hingga robek sepanjang 7-8 inci, seketika itu juga dia roboh tidak kesadarkan diri. Tapi pada saat itu pula terdengar suara gemericit, pintu gua sudah terbuka lebar. Sambil meraung keras Hans yang melompat keluar dari dalam penjara. Sejak awal dia sudah membuat persiapan, ketika hujan panah diarahkan ke tubuhnya, dengan sepasang tangan dia sambar panah-panah itu. Sebagaimana diketahui, ilmu yang dia yakini adalah ilmu cakarelang, ketika batang panah tersentuh tangannya, panah-panah itu seketika patah jadi dua bagian. Caranya menghadapi ujung panah pun sangat lincah dan cekatan. Sebagian besar anak buah poanto acau selama ini mengira kokcu mereka tidak mungkin bisa lolos lagi dari penjara, karena itu mereka baru berani ikut poanto acau untuk memberontak. Ketika secara tiba-tiba melihat pemimpin mereka telah tampil lagi di hadapan mereka, sembilan dari sepuluh orang di antaranya seketika berdiri terbelalak dan tidak berani melepaskan panah lagi. Dengan suara nyaring Hans yang pun membentak. Aku tahu kalian semua sudah ditipu poanto acau, untuk peristiwa ini aku tidak ingin mengusutnya lebih jauh. Asal kalian bersedia tunduk kepadaku, kalian semua masih merupakan saudaraku. Yang enggan mengikuti aku lagi, tidak masalah, kalian boleh segera mengambil sangu dan tinggalkan tempat ini. Begitu ucapan tersebut diutarkan, sebagian besar pemberontak sering tak menyatakan sumpah setianya kepada kokcu mereka. Buru-buru poanto acau ikut berseru, Lutoa, kesemuanya ini hanya salah paham. Kusangkakah sudah dibunuh bocah silan itu? Tanda petik. Hans yang mendengus dingin, tukasnya, orang yang ingin mencelakai aku bukan orang lain. Semua pembicaraanmu tadi sudah ku dengar sangat jelas, jadi tidak perlu kau ulangi lagi. Dia membiarkan poanto acau berdiri melongo di sisi arna, di hampirinya betong yang terluka parah, sambil memeluknya kembali dia berkata, Saudaraku, semuanya salahku, salah aku datang terlambat. Cepat dia mengambil obat luka dan membubuhkan sendiri obat itu di seputar luka betong, tapi mulut luka masih mengeluarkan darah segar, hingga untuk ketiga kalinya dia bubuhkan obat luka, darah segar baru berhenti memancar. Hans yang segera perintahkan orang untuk menggotong pergi betong, kemudian baru berpaling sambil ujarnya dingin, poanto acau, apalagi yang hendak kau katakan? Lutua, aku merasa bersalah kepadamu, kau tidak usah turun tangan, biar aku menyelesaikan diriku sendiri. Bagus, punya nyali untuk bunuh diri, kau memang tidak malu disebut seorang hohan, apakah kau masih ada pesan terakhir? Aku hanya berharap lo to'amau mengingat hubungan persaudaraan kita hampir puluhan tahun lamanya, setelah meninggal nanti, tolong dirikan batu nisan dengan tulisan to'an hun kokou kokcu po'an to'acau, tolong jangan anggap aku sebagai pengkhianat. Dia berbicara dengan nada yang begitu tulus dan bersungguh-sungguh. Tampaknya Hans yang terharu dibuatnya, dia mengangguk. Baik, aku kabulkan permintaanmu, berangkatlah dengan hati. Tenang. Terima kasih atas pemberian lo to'a, Siao Temohon pamit sambil berkata dia menjatuhkan diri berlutut dan menyembah berulang kali. Semua orang menyangka pada detik-detik terakhir ini, dia berharap Hans yang mau berubah pikiran dengan mengampuni selembar jiwanya. Siapa tahu menyembah adalah kamufla sebaginya untuk melancarkan serangan bokongan. Pada saat dia berlutut itulah tiba-tiba dari balik bajunya menyambar keluar tiga batang panah pendek. Selama hidup po'an to'acau belum pernah menggunakan senjata rahasia, selama puluhan tahun berkumpul dengannya Hans yang tidak pernah tahu dia menggunakan panah dari sakunya. Ketiga batang panah saku itu sama sekali berbeda bila dibandingkan hujan panah itu, serangan kali ini benar-benar merupakan serangan bokongan. Pepatah mengatakan, serangan tombak secara terang-terangan gampang dihindari, serangan panah gelap susah dihadapi. Apalagi serangan itu dilancarkan po'an to'acau pada detik terakhir menjelang ajalnya, saat terakhir ketika dia berbicara dengan penuh penyesalan. Kendatipun Hans yang memiliki ilmu to'alek yang Jiao Kang yang hebat pun sulit rasanya untuk terhindar dari kematian. Pada detik yang amat kritis itulah terlihat cahaya putih berkelebat lewat lalu triyeng, triyeng, triyeng. Diiringi dentingannya ring, ketiga batang panah pendek itu sudah terpapas kutung dan rontok ke tanah. Ternyata Lan Giokeng telah menggunakan ilmu pedang kilatnya untuk menyelamatkan jiwahan siang. Begitu ke enam potongan panah itu menempel di atas rerumputan, kontan rerumputan hijau itu berubah jadi kuning, jelas panah-panah gelap itu mengandung racun yang sangat jahat. Menyaksikan serangannya gagal total, Poanto Acau tertawa getir, diambilnya sepotong kurungan panah lalu ujarnya, padahal kita semua setali tiga uang, hanya nasibku tidak sebagus nasibmu. Beruuk dia hujamkan kutungan panah itu ke atas dada sendiri, dalam sekejap mata paras mukanya berubah jadi kelabu, darah kental mengucur dari tujuh lubang inderannya, tanpa menimbulkan suara dia roboh dan mati keracunan. Hans yang seakan baru terpental keluar dari pintu neraka, bulu kuduknya pada bangun berdiri. Setelah berhasil mengendalikan rasa kagetnya dia baru berkata, Lansiau hiap, terima kasih banyak kau telah selamatkan jiwaku, aku, aku benar-benar menyesal, tapi bukan dikarenakan aku ingin mencelakaimu, bencana dan musibah yang kau alami sekarang bukan atas ideku, dalangnya adalah Tong Hong Liang. Apakah kau ingin mengetahui kejadian yang sebenarnya? Aku tidak mau mendengarnya serulan giyokeng dengan emosi yang bergejolak, aku pun tidak ingin terlibat dalam pertikaian kalian. Aku hanya melakukan pekerjaan yang seharusnya kulakukan, kau tidak perlu menaruh perasaan menyesal, juga tidak perlu berterima kasih. Dalam pada itu Hwee Kota Isu dan Lansuileng telah keluar dari mulut gua. Hang Kok Chu, Hwee Kota Isu segera berkata, Lolap sudah hampir sebulan lamanya mengganggumu, sekarang sudah seharusnya mohon pamit. Hans yang sangat rikuh, sahutnya, Taisu, aku jadi malu sendiri apalagi kau tidak mempermasalahkan kesalahanku waktu lalu. Sebetulnya aku ingin menahanmu beberapa hari lagi, biar ku tebus semua kesalahanku. Banyaklah berbuat kebajikan untuk menebus kesalahanmu itu. Tidak perlu melayani aku si Hwee Kota Isu dengan arak dan daging. Rejeki atau bencana datang karena ulah manusia. Hang Kok Chu, baik-baiklah menjaga diri. Nonalan, aku pun minta maaf kepadamu. Tidak perlu minta maaf, aku hanya ingin mencari kabar tentang seseorang. Sebelum Hans yang menjawab, Lan Giyokeng segera menyela lebih dulu, ciri, asal dapat lolos dari bahaya, itu sudah lebih dari cukup, tidak perlu banyak urusan lagi. Lan Giyokeng tertegun, serunya, kenapa kau mengatakan aku banyak urusan? Tahukah kau, orang ini berniat mencelakaimu? Adiku, tahukah di dalam dunia persilatan terdapat seorang wanita siluman yang disebut orang sebagai si lebah hijau Siang Goh Niu? Pada mulanya Lan Giyokeng menyangka orang yang dimaksud kakaknya adalah Tong Hong Liang, setelah tahu kalau Siang Goh Niu yang dimaksud, perasaan hatinya menjadi tidak setegang tadi lagi, ujarnya, jadi kau pun pernah bertemu dengan siluman wanita itu, dari mana bisa tahu kalau dia berniat mencelakaiku? Panjang untuk diceritakan, nanti saja akan ku beritahukan secara perlahan. Han Kok Chu, aku dengar siluman wanita itu berada di sini, benarkah begitu? Sambil tertawa Lan Giyokeng menyela, kau hanya mendengar, sedang aku malah pernah bertarung melawannya di sini. Tentu saja benar. A-a-a-ya, Han Kok Chu, aku pun ingin bertanya. Tanda petik. Tidak usah kau tanyakan pun aku akan memberitahukan kepadamu, Siang Goh Niu telah pergi. Pada saat kau bertarung melawan dia itulah, di saat kau tidak sadarkan diri, dia pun pergi dari sini. Bukankah dia bermaksud menangkap aku? Kenapa setelah berhasil mendapatkan aku, dia malah pergi secepat itu? Soal ini, soal ini. Tanda petik. Han Kok Chu, apakah kau merasa kesulitan untuk berbicara? HMM, begitu masih bilang mau membalas budi adikku, ternyata kau malah berusaha melindungi musuh besarnya. Kan Siang tertawa getir, sahutnya, karena kau sudah menegurku, terpaksa aku harus bicara terus terang. Kehadiran. Siang Goh Niu adalah atas undangan Tong Hong Liang, tapi Tong Hong Liang pula yang mengusirnya pergi. Tampaknya dia punya rahasia yang berada dalam genggaman Tong Hong Liang hingga tidak berani membangkang perkataannya. Lan Xiao Hiap, berhubungkah sudah berpesan duluan, melarang aku menyinggung. Tanda petik. Betul, tukas Lan Giokeng dengan suara tidak jelas, aku tidak senang mendengar orang lain membicarakan kejelekan Tong Hong Liang EI, Cici. Kenapa kau? Tidak apa-apa, jawab Lan Sui Leng dengan wajah pucat pasi, kalau memang siluman perempuan itu tidak ada di sini, mari kita pergi saja. Sementara Lan Giokeng masih kebingungan, terdengar Wee Ko Taesu telah berbisik, yang itu adalah sebuah gara-gara, yang ini pun sebuah gara-gara, cepat tinggalkan tempat ke gara-gara, tidak usah menanyakan masalah gara-gara. Tanda petik. Lan Giokeng segera tersadar kembali, sahutnya, Taesu, perkataanmu memang benar. Mari kita segera pergi. Sesudah meninggalkan Toan Hun Kok, tiba-tiba Lan Sui Leng berkata, Aku pun tidak percaya kalau Tong Hong Liang adalah orang jahat. Bukankah kau berkenalan dengannya belum terlalu lama? Tanya Lan Giokeng tertegun. Lan Sui Leng menggeleng. Sejak kau pergi, sudah banyak terjadi peristiwa besar, aku jadi tidak tahu harus berbicara dari mana. Baiklah, kalau begitu biar aku yang bercerita lebih dulu, secara ringkas bocah itu pun menceritakan semua pengalamannya kepada cicinya. Lambat laun paras muka Lan Sui Leng berubah jadi lebih baik, katanya, kalau begitu, kendatipun Tong Hong Liang pernah membuat kau tertipu. Namun dia pun pernah memberikan kebaikan kepadamu, bukan? Betul, kalau dia tidak mengajakku berlatih pedang, mana mungkin aku bisa memperoleh kemajuan seperti hari ini? Tapi ada orang bilang dia sedang mencuri belajar ilmu pedang tai kekiam hoatmu. Pada dasarnya dia sudah mengerti ilmu pedang tai kekiam hoat. Sekalipun yang dipelajari berbeda, paling banter hanya bisa dibilang kita saling bertukar pikiran. Tapi yang paling ditakuti adalah omongan orang, lebih baik di kemudian hari kau tidak usah berhubungan lagi dengannya. Yang ditakuti omongan orang? Masa kau belum tahu kalau dia adalah musuh perguruan kita? Pada saat kau turun gunung, dia telah mendatangi gunung Butong dan menantang berduel, malah gurumu telah menderita kekalahan di tangannya. Busi Tojen telah menceritakan kejadian ini kepada aku. Tapi aku ingin tahu yang dimaksud omongan orang itu orang yang mana? Anggota Butong Pei mana yang begitu hebat beritanya hingga tahu kalau aku pernah berhubungan dengannya? Lan Suileng termenung tanpa bicara, agaknya dia pun sedang memikirkan satu persoalan yang sangat berat. Eeei Cici, Tegur Lan Giyokeng, kau jadi orang selalu terbuka dan bicara belak-belakan, kenapa sekarang nampak ragu untuk bicara ah? Apakah terhadap adik sendiri pun ada masalah yang tidak boleh disampaikan? Baik, kalau begitu aku beritahu. Ketika turun gunung mencari kau tempoh hari, di tengah jalan aku telah bertemu Siaw Susiok. Siaw Susiok yang mana Lan Giyokeng tertegun? Siapa lagi kalau bukan Bowet Yeu yang menghantar Putkot? Supek pulang ke gunung, kini ayahnya sudah menjadi Chiang Bunjin kita, karena itu aku memanggilnya Siaw Susiok. Aku sendiri pun tidak tahu dari mana dia bisa tahu kalau kau ada bersama Tong Hong Liang, cuma, kau pun tidak perlu mengusutnya lebih jauh. Biar masih muda, Lan Giyokeng pintarnya luar biasa, dia pandai melihat perubahan wajah orang, dari perubahan mimik muka Cici-nya dia segera tahu kalau ada suatu rahasia yang sulit diucapkan, maka katanya, dengan kedudukannya sekarang, dia memang seharusnya memberi peringatan kepada aku. Tapi kalian tidak usah khawatir, selewat hari ini, biarpun aku masih ingin berhubungan terus dengan Tong Hong Liang pun, aku rasa dia pasti akan berusaha untuk menghindari aku. Membayangkan kembali keadaan Tong Hong Liang sewaktu tergopoh-gopoh meninggalkan tempat kejadian, tanpa terasalan Sui Leng menunduk sedih. Cici, sekarang tiba giliranmu untuk bercerita, kata Lan Giyokeng. Lan Sui Leng tertawa getir. Aku pun tidak tahu harus mulai berbicara dari mana. Kalau begitu berceritalah mulai kau turun gunung mencari aku, Lan Sui Leng berpikir sejenak, kemudian ujarnya sambil tertawa. Sebenarnya terdapat tiga alasan, tapi salah satu alasan yang paling penting sekarang justru telah berubah jadi tidak penting, kenapa bisa begitu tanya Lan Giyokeng tercengang. Aku rasa sekarang kau pun sudah tahu, ilmu pedang Tai Ketiam Hoat yang diajarkan ayah angkatmu itu padahal sama sekali tidak berguna. Oh, rupanya kau hendak memberitahukan soal ini. Apakah Puthoi Sutai yang berhasil mengetahuinya? Betul. Aku justru takut bila kau masih belum mengetahuinya, bila sampai bertemu musuh tangguh dan kau gunakan ilmu pedang. Ajaran ayah angkatmu, bukankah keadaanmu bakal celaka? Tapi sekarang kau berhasil melatih ilmu pedangmu jauh di atas kemampuan ayah angkatmu. Tentu saja aku tidak perlu menguatirkannya lagi. Sejujurnya, bukan ilmu pedangmu yang ku kuatirkan, aku justru lebih menguatirkan ayah angkatmu. Lan Giyokeng merasa sangat gundah, katanya sembari menggelengkan kepalanya, semenjak lahir, Giyo Nyaris selalu bersikap sangat baik kepada aku. Aku tidak tahu apa sebabnya dia tidak mengajarkan ilmu pedang yang murni, tapi aku tidak ingin menduga atau mencuriga dirinya. Aku sendiri pun tidak percaya kalau ayah angkatmu berniat mencelakaimu, tapi dalam peristiwa ini, jangan lagi aku, siapapun tidak habis mengerti dibuatnya, kata Lan Suileng. Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali lanjutnya, tadi kau pernah bercerita, telah bertemu si lebah hijau Siang Go Nyo di tengah jalan, berarti kau sudah dapat menduga bukan apa alasanku kedua ingin cepat-cepat menemukan dirimu. Ingin beritahu kalau si lebah hijau Siang Go Nyo bermaksud mencelakai aku? Hari kedua setelah kau turun gunung, si luman wanita itu telah datang menyatroni ke rumah kita, mengancam ayah, ingin merampas dirimu. Kemudian secara kebetulan aku pulang ditemani guru, karena itulah dia berhasil diusir lari. Tanda petik. Di hati kecilnya kembali Lan Giokeng berpikir, si luman wanita ini berulang kali ingin aku memanggilnya ayah angkat, aku rasa masalahnya bukan sesederhana itu, tidak mungkin dia hanya berniat mencelakai aku. Tapi pikir punya pikir dia tetap merasa tidak habis mengerti, tanyanya kemudian, we, kota isu, tahukah kau akan asal usul si lebah hijau Siang Go Nyo? Tentu saja aku tahu. Tapi, aku rasa lebih baik lagi bila kau tidak mengetahuinya. Kenapa? Sebab di belakangnya terdapat sebuah tulang punggung yang maha dasyat, selain itu dia pun mempunyai hubungan khusus dengan banyak tokoh terkenal dalam dunia persilatan. Oha, kau khawatir aku akan mencari gara-gara dengannya bukan begitu. Aku rasa sejak saat ini dia tidak bakalan datang. Merecokimu lagi, selama dia tidak datang merecokimu, lebih baik kau pun tidak usah merecoki dirinya. Lan Giokeng dapat merasakan kalau ucapan we, kota isu bermaksud lain, tampaknya tulang punggung di belakang Siang Go Nyo justru hanya masalah kedua, sedang masalah utama yang harus diperhatikan adalah tokoh-tokoh terkenal persilatan yang punya hubungan khusus dengan perempuan itu. Satu ingatan segera melintas dalam benaknya, pikirnya, mungkinkah ada tokoh Butong Pei yang terlibat dalam kelompok yang dimaksud? Berpikir sampai di situ, dia pun merasa kurang leluasa untuk bertanya lebih jauh. Dalam pada itu Lan Suileng telah berkata lagi, tanpa harus ku katakan pun aku rasa kau pasti mengetahui alasanku yang ketiga. Adik, ayah dan ibu paling menyayangimu, atas kepergianmu secara tiba-tiba, mereka berdua merasa amat khawatir dan rindu. Banyak kecurigaan dan rasa bingung berkecamuk dalam benak mereka berdua. Adik, aku masih ingat suatu kali kau pernah menyinggung masalah isu santer yang beredar di luaran, aku minta kau berterus terang kepadaku, benarkah kepergianmu meninggalkan rumah sekali ini ada sangkut pautnya dengan isu santer yang pernah beredar di luaran? Yang dimaksudkan isu santer itu tidak lain adalah teka teki seputar asal usul Lan Giyokeng. Pertanyaan itu langsung menyentuh luka perih yang selama ini Lan Giyokeng sembunyikan dalam hati kecilnya, hingga sekarang. Dia sendiri pun masih melacak dan meraba di balik kabut kegelapan, apakah harus dia katakan kepada cicinya? Setelah termenung sesaat, dia pun berkata, aku turun gunung karena mendapat perintah dari Su Chou, Cici, tolong sampaikan kepada ayah dan ibu, minta mereka jangan berpikir yang bukan-bukan lagi. Su Chou suruh kau melakukan apa timbul perasaan ingin tahu di hati kecil Lan Suwileng, ehm, kalau boleh dikatakan, katakanlah, tapi kalau tidak boleh dikatakan, aku tidak memaksamu untuk menjawab. Su Chou perintahkan aku untuk mencari seorang tokoh dunia persilatan yang sedang hidup mengasingkan diri, jadi tidak bakalan menghadapi ancaman bahaya apapun, hanya saja aku memang tidak tahu sampai kapan baru bisa pulang ke rumah. Pulanglah dan beritahu ayah dan ibu, minta mereka tidak usah khawatir. Ah-ah-ah benar, Cici, kau masih belum menceritakan kisah pengalamanmu, bukankah tadi kau datang bersama nona seabun? Aku dengar dia pun sepertinya memang Gil Tong Hongli yang sebagai Piawoko, benar bukan? Bagaimana ceritanya sampai kau bisa jalan bersamanya? Selama beberapa bulan ini, aku pun sudah mengalami banyak kejadian yang diluar dugaan, secara ringkas dia pun menceritakan semua pengalamannya kepada Lan Giyokeng. Selesai mendengar penuturan itu, dengan perasaan terperanjat seru Lan Giyokeng, jadi ibunya seabun dan juga pandai ilmu pedang tai kekiam hoat. Aku tidak tahu apakah ilmu pedang tai kekiam hoat yang dipelajarinya bersumber dari bu Tongpei, tapi rasanya terdapat perbedaan yang sangat besar dengan ilmu pedang tai kekiam hoat yang kau pelajari. Ilmu pedang tai kekiam hoat yang ku pelajari berasal dari hasil gubahan bu Sitojin, jadi tidak bisa dianggap ilmu pedang yang murni. Aku sendiri meski belum pernah diajari ilmu pedang tai kekiam hoat dari guruku, tapi seringkali kulihat dia berlatih diri. Rasanya ilmu pedang guruku pun jauh berbeda dengan ilmu pedang tai kekiam hoat yang digunakan ibu angkatku. Eeei. Tanda petik. Melihat paras mukanya tiba-tiba berubah aneh, dengan nada tercengang Lan Giyokeng segera bertanya, Cici, apa yang telah kau ingat? Kenapa tidak kau lanjutkan perkataanmu? Tiba-tiba saja aku teringat akan sesuatu, ada seseorang memiliki ilmu pedang tai kekiam hoat yang mirip sekali dengan ilmu pedang yang dipelajari ibu angkatku. Siapa? Bowit Yeu. Lan Giyokeng tidak habis mengerti, dia tidak paham apa sebabnya gadis itu dibuat terperanjat oleh hasil penemuannya, baru saja akan ditanyakan kepada cicinya, suatu peristiwa di luar dugaan telah memotong niatnya itu. Saat itu mereka semua telah berjalan keluar dari Toan Hunkok, tapi selagi masih menelusuri jalan perbukitan, tiba-tiba dari atas gunung terlihat ada sekelompok manusia sedang bergerak mendekat. Sebagai pemimpinnya adalah seorang Shou Chai tua, begitu mendekat, orang itu segera menyapa sambil menggoyangkan kipas lipatnya, Wee Kota Isu, kita sudah berpisah selama tiga puluhan tahun lebih, kau orang tua tentu tidak menyangka bakal bertemu aku lagi bukan? Yang ini tentunya nonalan bukan? Masih ingat denganku? Kita pernah bersuah dalam pekhoa-khoa yang didiamisot bun hujin? Ternyata orang ini tidak lain adalah Im Kian Siu Chai, si pelajar dari alembaka yang pernah dua kali mengunjungi lembah seratus bunga. Liu Kiseng, sudah kuduga, cepat atau lambat pasti akan berjumpamu. Aku malah sedikit tercengang ketika di saat harus bertemu, ternyata aku tidak menjumpaimu, sahut Wee Kota Isu. Berputar sepasang biji mata Liu Kiseng, seakan sudah memahami maksudnya, dia pun berkata, Oha, berarti Hans yang pernah mengadu kepada Taisu bahwa selama ini aku selalu menganiaya dan menekannya. Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata jelek tentang dirimu, cuma dia beritahu kepadaku kalau Toan Hun Koknya selalu berada di bawah pengawasanmu. Oleh karena Tong Hong Xiaoya disekam dalam Toan Hun Koknya, terpaksa aku harus melakukan tindakan ini, Liu Kiseng menerangkan. Maksud dari perkataan itu sangat jelas, andai kata mereka tidak khawatir akan mengancam keselamatan jiwa Tong Hong Liang, sejak awal Toan Hun Kok telah mereka serbu. Tong Hong Liang sama sekali tidak pernah disekap dalam Toan Hun Kok, Wee Kota Isu menjelaskan. Kalau bukan disekap, mengapa dia mengendun hampir dua bulan lamanya di dalam Toan Hun Kok? Bukankah dia sudah keluar dari lembah? Masa tidak lewat di tempat ini? Kau tidak bertanya kepadanya. Sejak satu jam berselang dia sudah pergi melewati tempat ini, tapi dia berlarian sangat cepat, sama sekali tidak memperdulikan kami. Kalau dia sendiri pun enggan memberitahukan kepada kalian, berarti aku pun tidak boleh mewakilinya memberi penjelasan. Tapi ada satu hal aku perlu memberitahukan kepada kalian, bila dua ekor harimau saling bertarung, salah satunya pasti akan terluka. Aku telah memujuki Han Siang agar tidak lagi meraja lelah dalam rimbah hijau, karena itu bila kalian toh tidak mungkin dari musuh berubah jadi teman, paling tidak seharusnya air sungai tidak melanggar air sumur. Jika Han Siang tidak datang mengusik kami, tentu saja kami pun tidak akan banyak berulah. Kalau memang begitu tunjukkan dulu niat baik kalian, sekarang bubarkan semua pos penjagaan yang ada di seputar sini. Kelihatannya Liu Qiseng merasa sangat keberatan, namun setelah berpikir beberapa saat akhirnya dengan terpaksa dia menyanggupi. Saat itulah Lan Sui Leng baru berkesempatan untuk bertanya, apakah kalian melihat sobungan? Nona Lan, aku memang hendak memberitahukan kepadamu. Nona besar memang lewat dari tempat ini, tapi dia meninggalkan pesan yang minta aku untuk menyampaikan kepadamu. Dia minta kami menghantarmu balik ke Pek Hoa Kok. Bagaimana dengan dia sendiri? Kelihatannya dia sedang terburu-buru mengejar Tong Hong Xiaoya, hanya pesan itu yang ditinggalkan. Aku tidak berniat kembali ke Pek Hoa Kok. Mana boleh begitu? Pesan yang telah disampaikan Toa Shochia tidak berani kami bangkang. Lan Sui Leng jadi naik darah, teriaknya, aku bukan budaknya, bukan anak buahnya, jika kalian mau turuti perkataannya, itu urusan kalian. Apa hak kalian semua mau mengurusi diriku? Kami harap Nona Lan mau memaklumi kesulitan kami sebagai orang bawahan, desak Liok Kiseng. Liok Sian Seng Lan Giok Keng menegur ketus, jadi gara-gara ingin berebut posisi Liok Lim Beng Cu dengan Hong Siang, kau tidak malu merendahkan dirimu sendiri? Ayah Seabun Shochia memang majikan lama kami, apa yang kulakukan sekarang pun hanya untuk menghormati majikan lama kami, jadi tidak bisa dibilang merendahkan derajat sendiri. Saudara! Cilik, kau tidak mengerti peraturan dunia persilatan. Tanda petik! Mungkin saja aku tidak mengerti peraturan yang berlaku dalam dunia persilatan, tapi aku tahu, tidak seorang pun di dunia ini yang boleh memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang tidak dia inginkan. Kami kakak beradik mempunyai rumah sendiri, sekarang ciciku ingin pulang ke rumah sendiri, jadi tidak seorang pun di dunia ini yang boleh menghalangi niatnya. Sambil berkata dia mengayunkan tangannya, gerakan tangan yang digunakan pun tanpa disadari merupakan sebuah jurus pedang, seketika itu juga sebatang pohon besar yang tumbuh di hadapannya telah tersambar patah batangnya hingga roboh ke tanah. Dengan perasaan terperan Jack Liu Qiseng berkata, aku tidak berani memaksa Nonalan untuk kembali ke Pekko Ako, tapi kami berharap Nonalan mengijankan kepada kami untuk mengutus orang menghantarmu sampai ke rumah. Aku bisa berjalan sendiri, tukas Lan Suileng. Jadi Nona akan pulang ke rumah bersama adikmu. Lan Suileng memandang adiknya sekejap, kemudian menjeleng. Tidak. Nonalan, aku tahu kungfu yang kau miliki sangat tangguh, tapi sebagai seorang gadis remaja, rasanya tidak leluasa bukan bila harus melakukan perjalanan seorang diri. Di sini kami telah siapkan sebuah kereta kuda, akan ku suruh orang menggunakan kereta untuk menghantarmu pulang, dengan begitu sepanjang perjalanan pun ada orang yang melayani kebutuhanmu. Aku bukan seorang mona orang kaya atau gadis anak hartawan, tidak perlu orang untuk melayani kebutuhanku. Maaf, rupanya aku belum menerangkan lebih jelas lagi. Yang ku berikan untuk melayani kebutuhanmu bukanlah anak buah biasa. Aku pun mempunyai anak buah wanita, akan ku siapkan seorang taubak perempuan yang kaya pengalaman dunia persilatan untuk menghantarmu pulang. Kemudian sambil tertawa lanjutnya, Nonalan, kau adalah anak angkat ibu majikan kami, sesungguhnya sudah terhitung setengah majikan kami. Hanya saja, bila kau tetap penggan dianggap majikan, tidak ada salahnya kau anggap dia sebagai petunjuk jalan saja. Melihat ketulusan hati orang itu, Lansuileng pun berpikir, apa yang dia katakan memang merupakan kenyataan, Aku sama sekali tidak punya pengalaman dalam dunia kangong, kalau bukan seobonyan yang selama ini menemani perjalananku, entah berapa banyak lelucon lagi yang sudah kualami selama ini. Berpikir begitu, dia pun menjawab, Terima kasih banyak atas maksud baik, Tau Cu, hanya saja aku tidak berani menerima bila secara khusus kau harus mengutus pentolan dari markas kalian. Semua pos penjagaan yang kuatur untuk mengawasi Toan Hun Kok segera akan ku bubarkan. Hang Hio Cu yang kemaksud berasal dari wilayah Hoopak, rencananya dia sendiri pun ingin pulang kampung, jadi aku dapat menyuruhnya sekalian menghantarmu pulang ke Gunung Butong. Sesungguhnya Lan Giok yang sendiri pun merasa rada khawatir dengan nasib cicinya yang tidak begitu paham dunia kangong, sebab dia tahu mustahil bagi dirinya untuk menghantar pulang cicinya itu, pikirnya kemudian, Orang Siliok ini sudah mengetahui hubunganku dengan Hwe E Kota Isu, kalau dibilang dia bukan melihat di atas wajah Sabon Hujin, rasanya dia pun tidak bakal berani membohongi ciriku. Berpikir sampai di situ dia pun menyahut, bila Liok Tu Ocu memang berniat baik, baiklah, kami akan menuruti permintaanmu. Ah 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 ah, ternyata Lan Xiao Hiap memang lebih bijaksana, puji Liok Kiseng. Segera dia perintahkan orang untuk memanggil Hong Hi Ocu. Menggunakan kesempatan ini, Lan Giok Keng segera mengajak cicinya untuk terbicara. Ciri, tolong sampaikan kepada ayah dan ibu, katakan apapun yang bakal terjadi di kemudian hari, kau masih tetap adalah ciriku yang tersayang. Dari nada pembicaraan itu dia seolah hendak memberi kisikan kepada cicinya kalau kepergiannya kali ini adalah untuk menyelidiki rahasia asal-usulnya. Sepasang matelan suileng segera berubah jadi merah, sambil menahan leluhan air matanya dia mengangguk. Pergilah dengan perasaan lengga. Persoalan yang paling membuatku sedih adalah tidak bisa ikut menghantar kepergian sucou, aku dengar waktu upacara penguburan telah dirubah, benarkah begitu? Benar, seharusnya sudah ditetapkan pada hari pehcun, tapi ketika masih dipekko-akok, aku dengar waktunya telah dirubah jadi pertengahan bulan 7. sucou meminta aku pergi mencari seorang tokoh persilatan yang sudah lama hidup mengasingkan diri, we, kota isu tau kalau saat ini dia berada di wilayah Liao Tong. Semisal aku sedang mujur, setibanya di wilayah Liao Tong aku dapat segera menemukannya hingga masih ada waktu bagiku untuk kembali ke gunung dan mengikuti upacara penguburan sucou, tapi semisal kurang beruntung, sulitlah aku untuk bicara. Asal kau tidak menyianyikan pengharapan sucou, lakukanlah apa yang harus dilakukan. Adiku, sewaktu turun gunung, apakah pikiranmu dipenuhi pelbagai kecurigaan dan teka-teki? Lan giyokeng manggut-manggut. Aku rasa, kau pun sama seperti aku bukan? Adiku, kau jauh lebih cerdas dan tahu urusan ketimbang diriku, tapi aku pun mempunyai pemikiran yang bodoh, menurutku, lebih. Baik cari taulah terlebih dulu semua kecurigaan dan teka-teki itu hingga jelas sebelum kembali ke rumah. Cici, aku memahami maksudmu, sekembali ke gunung butong nanti, bila menjumpai persoalan yang menurutmu susah dihadapi atau sukar dipecahkan, pergilah mencari bu si tiang lo untuk mendiskusinya. Dia baik orangnya, jauh lebih baik daripada buliang to tiang. Aku tahu. Ketika berbicara sampai di situ, terlihat sebuah kereta kuda bergerak mendekat dari jalan perbukitan, tidak lama kemudian telah berhenti di hadapan mereka. Dari atas kereta melompat turun seorang perempuan setengah bayar. Lio Kiseng segera berkata, dia adalah Hong Hyo Chu, usianya sudah cukup dewasa, kera kerja pun cekatan dan hebat. Saudara-saudara kami semua memanggilnya Hong To'a Chi. Hong To'a Chi, kuserahkan nonalan kepadamu. Lan Sui Leng segera maju menghampiri sambil memanggil Hong To'a Chi, kontan saja perempuan paruh bayar itu berseri-seri saking girangnya, buru-buru sahutnya, Siao Mo'i Chu, kau memang hebat dan cantik, dengar-dengar kau adalah putri angkat Saud Bon Hu Jin, sungguh suatu keberuntungan bagiku dapat melayani seorang nona macam kau. Aku bernama Si Hu, kau panggil saja namaku. Hong To'a Chi, kata Lio Kiseng pula, aku hampir saja sudah melupakan nama gadismu. Tidak berani, Lan Sui Leng merendah, Hong To'a Chi, aku boleh dibilang tidak tahu urusan apa-apa, selanjutnya mohon tetunjuk darimu. Orang yang bertindak sebagai kusir kereta adalah seorang lelaki gemuk pendek, sambil tertawa Si Hu segera berkata, Nonalan, tidak perlu sungkan-sungkan. Aku ingin menguji ketajaman matamu, coba kau lihat dia adalah seorang lelaki atau seorang wanita. Wajah maupun suara orang itu mirip sekali dengan seorang pria, tapi dari nada pembicaraan Hong To'a Chi, Lan Sui Leng sudah tahu kalau dia adalah wanita yang menyamar menjadi pria, sahutnya sambil tertawa, belum pernah kujumpai perempuan menyaru sebagai pria yang begitu mirip dan persis. Suaminya berasal dari keluarga Peng, saudara semua biasanya memanggil dia Peng To'a So, Hong Si Hu menjelaskan, tapi harap diingat, bila sedang berada di depan orang banyak, kau harus memanggilnya Peng To'a Siok. Harap Nona jangan mentertawakan, ujar Seng Kusir, sejak lahir tampangku memang sudah begini, tanpa menyamar pun orang sudah menyangka aku adalah seorang lelaki bertampang jelek. Justru karena itulah Liok Tau Chu sangat menghargai kemampuanmu dan memilih kau yang melaksanakan tugas ini, sambung Hang Si Hu sambil tertawa. Kusir kereta itu tertawa, dengan suara parao serunya, silahkan Nona naik ke dalam kereta. Suaranya keras bagaikan gemberngan rusak, membuat Lan Sui Leng tersentak kaget. Baru saja gadis itu berpaling hendak berpamitan kepada Hwe Kota Isu, tiba-tiba terlihat pendeta itu, berjongkok sambil mengambil segumpal tanah liat. Dengan perasaan keheranan dan ingin tahu Lan Sui Leng berjalan menghampirinya. Hwe Kota Isu, apa yang sedang kau lakukan tegurnya, aku hendak pamitan denganmu. Tunggu sebentar seru Hwe Kota Isu, setelah membuat sebuah patung manusia dari tanah liat, katanya lebih lanjut, tentunya kau kenal bukan dengan Tosu Bisutuli yang selama ini melayani kebutuhan bus yang cincin. Dia bisu lagi tuli, aku tidak bisa dibilang kenal baik dengannya, setiap kali berjumpa paling hanya menganggukan kepala saja. Kalau begitu serahkan patung tanah liat ini kepadanya. Bila di kemudian hari kau menjumpai masalah, mintalah bantuan darinya. Lan Sui Leng jadi terjengang, ujarnya keheranan, konon Totiang Bisutuli itu sudah puluhan tahun datang ke Gunung Butong, selama ini belum pernah ada orang yang datang mencarinya, jadi kau adalah sobat lamanya. Aku rasa boleh dibilang begitu, sahut Hwe Kota Isu Hambar, hanya kau saja yang boleh tahu, jangan sekali-kali beri tahu kepada orang lain. Lan Sui Leng memperhatikan sekejap patung manusia itu, patung itu mirip sekali dengan wajah seorang pria muda, bahkan raut mukanya lamat-lamat seperti pernah dikenalnya, pikirnya keheranan, hadiah ini sungguh aneh. Apostrof. Tapi dia tahu Hwe Kota Isu pasti punya maksud lain dengan pemberiannya itu, karena merasa kurang leluasa untuk bertanya lebih jauh maka dia pun menyimpannya ke dalam saku. Ciri, kau harus baik-baik jaga diri, katalan Giyokeng kemudian. Tidak usah khawatir, selahang si Hwe sambil tertawa, kemampuan lain mungkin aku tidak punya, tapi selama melakukan perjalanan di dunia Kangou, belum sekalipun pernah terjadi peristiwa di luar dugaan. Selama aku yang menghantar pulang cicimu, tanggung tidak bakalan dia kehilangan sekerat rambut pun. Pengtoa So pun membentak nyaring, sambil mengayunkan pecutnya dia jalankan kereta kuda itu meninggalkan tempat tersebut. Terima kasih telah menonton!